Pengepungan dan penindasan Yang Yi, yang memiliki kepribadian malas, tiba-tiba mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan wajah King Longzi menjadi kaku di tempat, dan wajahnya berganti-ganti antara merah dan hijau. Yang Yi sama sekali tidak memperhatikan King Longzi. Dia baru saja memimpin beberapa orang dari Akademi Ilahi ke sisi Zuawen. Jianan, Gata, dan Moyan Wuxiang berhubungan baik dengan Zuawen, jadi mereka pindah ke sisi Zuawen. Zuawen, kamu benar-benar pembuat onar. Sekarang kamu telah menyinggung seluruh dunia neraka ke-9. Luar biasa. Yang Yi diam-diam mengacungkan jempol pada Zuowen dan tersenyum. Penampilannya sangat licik. Zuawen berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas bantuan Anda, kakak senior Yang Yi. Bukan apa-apa. Kita berdua adalah murid Akademi Ilahi. Jadi bagaimana aku, sebagai kakak tertuamu, bisa berdiam diri saat kamu diintimidasi? Bukankah begitu? Yang Yi melambaikan tangannya. Hah. King Longzi mendengus dingin, lalu tatapannya tertuju pada Yun Ran. Ia berkata, saudari Yun Ran, aku kira dunia neter iblismu juga menginginkan artefak suci abadi. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Kakak senior. Uday merai erat sudut pakaian Yun Ran dan berbicara dengan sedikit gugup. Mata indah Yun Ran berkedip sedikit, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, King Longzi, alam dunia bawah iblis kami tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Jangan mencoba menyaret istana dewa iblis kami bersamamu. King Longzi sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut dengan sikap Yun Ran. Namun, ekspresi Uday sedikit berubah, dan dia berkata dengan genit, Kakak senior, bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membantu Zwa Wen? Yun Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, alam neter lainnya sedang mengincar Zwa Wen saat ini, jadi kita tidak boleh terlibat dalam kekacauan ini. Mata indah Uday meredup, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak mau membantu, maka aku akan membantu. Saat dia berbicara, Uday maju selangkah dan melesat seperti kupu-kupu yang anggun. Dia langsung tiba di sisi Zwa Wen. Wu Di, kembalilah. Mata indah Yun Ran sedikit berubah. Dia mengikuti Uday dan tiba di tempat Zwa Wen. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Aku tidak akan pergi bersamamu. Aku ingin bertarung bersama guru. Wu Dai dengan dingin mendengus. Kamu, apakah dia tuanmu? Yun Ran terkejut dan menatap Zwa Wen dengan sedikit kesal. Saat yang lain melihat pemandangan ini, mata mereka menyipit. Zwa Wen ini sebenarnya tidak sederhana. Pertama, Tai Mo dan Mo Wen dari alam desolaten eter telah mengenalinya sebagai tuan mereka. Sekarang, bintang baru dari dunia di meneter, Wu Dai, juga memanggil Master Zwa Wen. Dasar gadis keras kepala. Yun Ran sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Matanya yang cantik berkedip sebelum dia melambaikan tangannya dan memanggil murid di men Serene Realem lainnya. Mereka kemudian mendarat di dalam pengepungan di sekitar Zwa Wen. Baik baik baik, hari ini, saya akan membantu anda demi Wu Dai, tapi ini tidak akan terjadi lagi. Mata indah Yun Ran menatap Zwa Wen dengan rasa permusuhan yang ekstrim, menyebabkan Zwa Wen menyentuh hidungnya dengan sedikit canggung. Yun Ran ini tinggi dan cantik. Ditatap oleh kecantikan yang luar biasa, sedikit rasa malu muncul di hati Zwa Wen. Wajah King Longzi langsung menjadi gelap. Awalnya, yang terbaik adalah jika Yun Ran tidak mempedulikan masalah ini. Sekarang dia harus membantu Zwa Wen karena Wu Dai, King Longzi secara alami tidak bahagia. Huh, anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Menurutmu alam neter surgawi dan alam dimen neter dapat melindungi bajingan kecil ini. Biar ku beritahu padamu, meskipun anak ini memiliki artefak suci, dia bahkan tidak bisa membuka cincin roh di sini. Dengan kata lain, anak ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan artefak suci. Kamu hanya mendekati kematian dengan mengikutinya, kata King Longzi dengan dingin. Tahukah kamu bahwa kamu banyak berbicara omong kosong? Zwa Wen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah King Longzi membeku. Kemudian, dia tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus, bagus. Kamu sendiri yang mengatakannya. Hari ini, kamu dan semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Menyerang. King Longzi berteriak dengan marah. Sepuluh tanda emas keluar dari selah alisnya dan membentuk naga emas raksasa. Naga emas raksasa itu membubung ke langit dan berubah menjadi pedang kepala naga. Dia memegangnya di tangannya dengan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat King Longzi menyerang, Yan Ruho mengikuti dari belakang. Peribunga, Yaksa, Sazi, dan Gui Sa membawa muridnya masing-masing dan bergegas mendekat. Serahkan King Longzi padaku. Kalian berhati-hatilah. Setelah Yang Yi selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju King Longzi sendirian. Sembilan tanda emas muncul di antara alisnya dan akhirnya membentuk batang raksasa. Ledakan. 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 Yang Yi mengayunkan tongkat panjang dan bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Itu seperti angin kencang alami dan tampak sangat menakutkan. King Longzi mendengus dingin dan menebas dengan pedang kepala naganya. Cahaya pedang itu sepadat bintang dan menyapu ke arah langit. Tiba-tiba, bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya runtuh sedikit demi sedikit. Yang Yi, peringkatmu di alam sembilan neter selalu lebih rendah dariku. Kamu bukan tandinganku. King Longzi berdiri dengan bangga dan mencibir Yang Yi dari sudut matanya. Oh, jika peringkat saya lebih rendah dari Anda, biarlah. Karena kamu sangat menyukai ketenaran, sudah sepantasnya kamu menjadi nomor satu, kata Yang Yi acuh tak acuh. Kamu mendekati kematian. Kata-kata Yang Yi penuh sarkasme. Wajah King Longzi tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terus berlari menuju Yang Yi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Yang Yi, sebaliknya, tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dia mempunyai sikap, menghalangi tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Ketika King Longzi menyapu di depannya, dia berulang kali menyerang dengan tongkatnya yang panjang, membentuk serangan bayangan tongkat yang padat. Saat Yang Yi dan King Longzi bertarung, yang lain juga mengerumuni dan menyerang Zua Wen dan yang lainnya. Zua Wen ini milikku. Tidak ada di antara kalian yang bertarung denganku. Sazi adalah orang pertama yang tiba dan meneriaki yang lain. Sazi, kamu tidak bersikap baik. Apakah Zua Wen ini milikmu atau bukan? Itu bukan urusanmu. Berikan saja dia padaku, kata Yaksa Dingin. Anak ini milikku. Jika kamu berani memperjuangkannya, jangan salahkan aku, Guisa, karena tidak sopan, kata Guisa. Haha, kalian bertiga tidak perlu bertengkar. Berikan saja anak ini padaku, oke. Aku tidak akan menganiaya kamu setelah ini. Tawa seperti lonceng peribunga terdengar. Dia menatap ketiga orang lainnya dengan sepasang mata menawan yang seolah mampu mencairkan es. Namun, Sazi, Yaksa, dan Guisa menutup mata terhadap persona peribunga. Sikap mereka yang dingin membuat wajah cantik peribunga menjadi kaku. Zua Wen memandang dengan dingin, memperhatikan Sazi dan tiga orang lainnya yang menawar seolah-olah dia adalah buah kesemek yang bisa mereka cubit sesuka hati. Adapun orang-orang Zua Wen lainnya, mereka telah bergabung dalam pertempuran dan bertarung dengan murid-murid dunia neter lainnya. Kekuatan Saint Fei terus-menerus meledak di sekitar mereka. Sangat menakutkan. Kalian berempat tidak perlu bertengkar. Anak ini milikku, Yan Ruhuo. Aku akan membuatnya menderita. Saat Sazi, Yaksa, Guisa, dan peribunga berdebat tentang Zua Wen, Yan Ruhuo melangkah maju dan berkata dengan dingin. Begitu Yan Ruhuo tiba, mereka berempat menyipitkan mata. Guisa berkata dengan dingin, Yan Ruhuo, nafsu makanmu terlalu besar. Apa kamu yakin bisa menghadapi anak ini? Apa hubungannya denganmu? Yan Ruhuo berkata terus terang. Nada suaranya langsung membuat marah Guisa, tapi dia tidak kehilangan akal dan bertarung dengan Yan Ruhuo. Bagaimanapun, target mereka kali ini adalah Zua Wen. Kalian tidak perlu bertengkar. Kalian berlima bisa menyerangku bersama-sama. Tiba-tiba, Zua Wen berjalan maju perlahan dan berkata dengan dingin kepada Yan Ruhuo dan empat lainnya. Apa, Anda ingin kami berlima mendatangi Anda bersama-sama? Yan Ruhuo mengangkat telinganya seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar. Bahkan Guisa dan tiga orang lainnya memasang ekspresi aneh. Zua Wen gila, dia berani melawan mereka berlima sendirian. Menurutku kamu sangat ketakutan, kan? Anda ingin kami berlima mendatangi Anda bersama-sama. Anda melebih-lebihkan diri sendiri, hehehe. Sa, Zee tertawa aneh dan segera melangkah ke dalam kehampaan. Dia segera menggunakan teknik pembunuhannya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Zua Wen, memegang belati emas di tangannya. Belati emas inilah yang menjadi senjata wujud tato emas didahisasi. Kamu mati. Sa, Zee mengjilat bibirnya dan matanya dipenuhi dengan kekerasan. Dia yakin dengan belati ini, hati Zua Wen akan hancur total. Ding. Namun, ketika belatinya akhirnya menembus punggung Zua Wen, terdengar suara benturan logam yang tajam. Kemudian, dia merasa belatinya seperti menusuk batu keras. Itu tidak bergerak. Ini, tubuh orang ini, bagaimana bisa begitu kuat? Mulut Sazi perlahan terbuka dan matanya tertutup lapisan kegelapan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menarik tangannya dan mencoba pergi. Namun, semuanya sudah terlambat. Tangan kanan Zua Wen terulur dan meraih tangan kanan Sazi yang memegang belati. Pada saat ini, Zua Wen tidak lagi menahan kekuatan tubuh ilahi. Meskipun kekuatan tubuh ilahi masih ditekan di sini, dia masih dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya. Dengan kekuatan ini, sudah lebih dari cukup untuk membunuh Sazi. Retakan. Zua Wen tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan tangan kanan Sazi langsung hancur. Kemudian, Zua Wen tiba-tiba menarik Sazi dan Sazi tanpa sadar terbang menuju Zua Wen. Ledakan. Zua Wen mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Sazi dengan keras. Kekuatan mengerikan menyebar dan Sazi tiba-tiba gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, tubuh Sazi mulai retak di bawah kekuatan besar ini dan hancur menjadi potongan darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Gui Sazi, Peribunga, Yaksa, dan Yanruhuo semuanya tercengang. Sazi adalah jenius nomor satu di League of Assassins. Teknik pembunuhannya tidak ada bandingannya di dunia. Sekarang, dia telah dibunuh oleh Zua Wen dalam satu gerakan. Ini terlalu cepat. Orang ini, tubuhnya sangat menakutkan. Gigi Peribunga bergemeletuk. Aku bilang kalian berlima harus datang bersamaku. Kalian tidak boleh mendiskusikan siapa yang harus pergi duluan. Setelah membunuh Sazi, untayan cahaya kemasan memasuki gelabela Zua Wen. Hal ini menyebabkan tanda emas di antara alis Zua Wen samar-samar menunjukkan tanda-tanda tumbuh ke tanda ke-10. Pada saat yang sama, mata Zua Wen tertuju pada Yanruhuo dan tiga lainnya. Dia mengjilat bibirnya dan dorongan haus darah muncul di matanya. Sekarang sembilan tanda emas keberuntungan suci telah memasuki tubuhnya. Pemahaman hukum Zua Wen telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepuluh tanda emas. Menjilati bibirnya, tatapan Zua Wen tertuju pada Yanruhuo, Peribunga, Yaksa, dan Guisa. Kempatnya memiliki cukup banyak pola emas di tubuh mereka. Selama dia bisa membunuh salah satu dari mereka, dia bisa mencapai sepuluh pola emas. Merasakan tatapan dingin Zua Wen, mereka berempat merasakan hawa dingin di hati mereka. Tatapan macam apa itu? Dengan tatapan seperti itu, mereka sudah memperlakukan mereka sepenuhnya sebagai mangsa. Meski tidak enak diperlakukan seperti mangsa, Yanruhuo dan yang lainnya tidak merasa marah. Sebaliknya, mereka merasa kedinginan dan takut. Apa yang kamu takutkan? Jika kita berempat bergabung, tidak peduli betapa menantangnya dia, dia tidak akan menjadi tandingan kita, kata Yanruhuo kepada Peribunga dan yang lainnya. Saudara Huo benar. Baru saja, saya ceroboh dalam membunuh putra saya dan membiarkan Zua Wen menangkap saya. Oleh karena itu, saya langsung terbunuh. Selama kita bekerja sama dan menghadapinya dengan hati-hati, tidak perlu untuk itu. Takut padanya, Guisa tertawa dingin. Yaksa juga terinspirasi oleh perkataan Yanruhuo dan berkata, saya setuju dengan saudara Huoo. He he, tidak ada yang keberatan. Aku hanya seorang perempuan, jadi tentu saja aku tidak keberatan, Peribunga terkikik dan menyetujui. Zua Wen berdiri di sana dengan tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidakkah menurutmu kamu terlalu banyak bicara? Karena Anda ingin bergabung, maka bergabunglah untuk menghadapi saya. Mengapa kamu begitu ragu-ragu? Mendengar itu, Yanruhuo dan yang lainnya tercengang. Kata-kata Zua Wen arogan dan bahkan arogan. Kau bertindak ceroboh. Ayo bergabung dan bunuh dia, kata Yanruhuo dengan dingin. Mata Yanruhuo dingin. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedang emas di tangannya. Bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Yanruhuo mengikuti bayangan pedang emas dan turun dari langit, menargetkan Zua Wen. Guisa, Yaksa, dan Peribunga tidak mau kalah. Mereka mengikuti di belakang Yanruhuo dan Sein Luk mengepung mereka. Senjata Guisa adalah sebuah cincin yang dipenuhi paku. Senjata Yaksa adalah trisula sepanjang 3 meter. Senjata Peribunga adalah teratai emas seukuran telapak tangan. Tidak tahu malu. Moyan Wuxiang, Canaan, dan Gata, yang bertarung di sisi lain, melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras. Namun, meskipun ketiganya ingin membantu Zua Wen, mereka tidak berdaya dan ditahan oleh yang lain. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jian Mu yang tanpa ekspresi mengirimkan transmisi suara ke Zua Wen saat dia memegang pedangnya di tangan kanannya dan menebas secara horizontal, memaksa mundur beberapa murid dari faksi lain yang mengelilinginya. Menghadapi Zua Wen, perasaan Jian Mu sangat rumit. Dia bahkan merasa sedikit bersalah. Ketika Mu Chengzui dibawa pergi oleh Sekte Surga Terbakar, dia tidak melangkah maju. Faktanya, dia sudah tahu bahwa Sekte Surga Terbakar akan datang untuk mengambil Mu Chengzui. Namun, Pak Tua Tiandu telah menghentikannya dan dia mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, jadi dia tidak melangkah maju. Namun, Zua Wen telah melangkah maju. Dia sangat marah dan berdiri untuk menghadapi orang suci dari Sekte Surga Terbakar. Pertempuran itu telah mengguncang seluruh dunia neraka ke-9. Memikirkan keagungan Zua Wen yang tak tertandingi, Jian Mu tidak tahu mengapa tapi dia merasa sedikit bersalah. Dari segi perasaan, dia tidak sebaik Zua Wen. Dia bisa merasakan bahwa kecintaan Zua Wen padamu Chengzui benar-benar di luar imajinasi semua orang. Zua Wen melirik Jian Mu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Jelas sekali, dia tidak membutuhkan bantuan Jian Mu. Kalau begitu hati-hati. Jian Mu mengangguk. Matanya tanpa emosi saat dia menebas dengan tangan kanannya. Bayangan pedang memenuhi langit saat dia terus menghadapi seniman bela diri lainnya. Suara mendesing. Saat percakapan berakhir, Yan Ruho telah tiba di depan Zua Wen. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan, turun di depan Zua Wen. Niat pedang yang sangat tajam sepertinya mampu menembus bintang-bintang. Kekuatannya sangat menakutkan dan momentumnya sangat menakutkan. Gemuruh. Zua Wen meninju. Pembulu darah emas melintas di sekujur tubuhnya seperti denyut nadi. Kelihatannya sangat aneh. Dengan pukulan ini, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya langsung tersebar. Momentum tinju yang menakutkan tidak berubah. Memanfaatkan kemenangan tersebut, ia meledak ke arah Yan Ruho. Memotong. Yan Ruho sangat menakjubkan dan tidak takut. Dia mengangkat pedang emasnya ke atas kepalanya dan menghantamkannya dengan keras. Isinya kekuatan besar yang sepertinya mampu menghancurkan Dao Surgawi. Bang. Zua Wen masih menekan. Pukulan ini seperti batu besi yang keras. Itu menabrak pedang emas. Segera, tangan kanan Yan Ruho gemetar hebat dan bahkan bergerak-gerak. Berdebar. 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 Yan Ruho mundur puluhan langkah. Tangan kanannya gemetar. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang emas itu ditutupi retakan seperti jaring laba-laba. Di sisi lain, tinju Zua Wen hanya memiliki tanda putih. Ini terlalu mengerikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mati. Saat Yan Ruho mundur, tiga sosok seperti macan tutul yang kuat. Mereka datang dari tiga arah berbeda dan menusuk ke titik vital Zua Wen. Zua Wen melayang di udara, pikirannya memancar keluar. Dia memperhatikan tiga orang yang tiba-tiba bergegas ke arahnya. Pikirannya terangkat ke tingkat yang sangat tajam. Yaksa ada di sebelah kanan. Dia menyeringai jahat dan menusukkan trisula emasnya ke tulang rusuk Zua Wen. Guisa ada di sebelah kiri. Dia memegang cincin berduri di tangannya. Cahaya kemasan naik perlahan dan menusuk jantung Zua Wen. Peri bunga berada tepat di belakang Zua Wen. Teratai emasnya yang mekar terbelah menjadi sepuluh kelopak. Sepuluh kelopak bunga terbang dan berubah menjadi sepuluh senjata emas tersembunyi. Mereka menyapu punggung Zua Wen. Ketiga orang itu menyerang begitu mereka datang. Hal ini membuat mata Zua Wen menjadi sangat dingin dan bahkan mengandung jejak niat membunuh yang mengerikan. Ledakan. Zua Wen mendengus dingin. Tangan kiri dan kanannya mengepal. Dia segera meninju ke arah Yaksa dan Guisa. Adapun di belakangnya, Zua Wen mengerahkan kekuatan tubuh suci. Benang urat emas menutupi punggung Zua Wen dengan rapat, membentuk pertahanan emas yang sangat tangguh. Retakan. Tinju kiri dan kanannya mengenai senjata Yaksa dan Guisa secara bersamaan. Entah itu Trisula Yaksa atau cincin berduri Guisa, semuanya seperti kertas. Mereka hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tinjunya tidak berubah sama sekali. Mereka terus bergerak maju dan memukul kedua orang tersebut dengan keras. Namun, Yaksa dan Guisa sangat licik. Tinju Zua Wen meninju ke arah kedua sisi pada saat yang sama, jadi ada batasan jarak yang bisa ditempuh tinjunya. Saat mereka berdua menyadari bahwa semua senjata mereka rusak, mereka segera mundur. Itu menakutkan tapi tidak berbahaya, dan mereka menghindari serangan Zua Wen. Saat serangan Zua Wen meleset, sepuluh kelopak bunga peri telah turun dan mendarat di punggung Zua Wen. Tangan seperti batu giok milik peri bunga membentuk segel. Teratai yang kehilangan kelopaknya berubah menjadi jarum emas panjang. Tangan seperti batu giok peri bunga membentuk jarum panjang. Dia melangkah maju dan mengikuti kelopaknya. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Zua Wen. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Jarum emas panjang mengikuti kekuatannya dan mendarat dengan akurat di punggung Zua Wen. Ding! 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 Suara logam yang mengenai logam terdengar. Sepuluh kelopak bunga mendarat di punggung Zua Wen, tetapi tidak mampu menembus kulitnya. Sepuluh kelopak itu seperti daun-daun berguguran. Mereka jatuh ke tanah di belakang Zua Wen. Ding! Ekspresi peri bunga sedikit berubah. Tubuh halusnya telah tiba. Jarum panjang menembus kekosongan dan mendarat dengan akurat di punggung Zua Wen. Bagaimana ini mungkin? Jarum panjang yang dibentuk oleh trate itu sangat tajam. Itu bisa dengan mudah menembus logam dan memecahkan batu. Jarum dewa seperti itu tidak dapat menembus punggung Zua Wen. Monster macam apa orang ini? Tubuhnya sekuat batu yang paling keras. Saat peri bunga dalam keadaan linglung, tangan kanan Zua Wen terangkat seperti kipas dan meraih tangan peri bunga yang seperti batu giok. Kamu, lepaskan aku. Ekspresi peri bunga sedikit berubah. Kekuatan tangan Zua Wen sangat menakutkan. Seolah-olah dia sedang ditahan oleh lingkaran besi. Dia tidak bisa melepaskan diri meskipun dia menginginkannya. Lepaskan kamu. Zua Wen mencibir. Dia tidak peduli dengan kata-kata peri bunga. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan menunjuk langsung ke dahi peri bunga. Peri bunga sangat cantik. Ditambah dengan pesonanya yang samar-samar terlihat, itu sudah cukup untuk membuat semua makhluk hidup jatuh cinta padanya. Namun, Zua Wen tidak tergerak. Selama seseorang mengancam nyawanya, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jangan bunuh aku. Aku bersumpah akan menjadi pelayamu dan melayanimu seumur hidupku. Ketakutan akan kematian menyebabkan peri bunga tidak lagi merasa was-was, dan dia bahkan mengungkapkan sedikit rayuan, berharap Zua Wen akan berhenti. Tidak tertarik. Zua Wen tidak tergerak sama sekali. Jari pedang emas itu melintas dan langsung menembus dahi peri bunga. Poci. Darah merah mengalir dari dahi peri bunga. Mata indah peri bunga menatap Zua Wen. Auranya telah hilang sepenuhnya. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Suara mendesing. Saat peri bunga meninggal, tujuh tanda emas di tubuhnya terkelupas dan memasuki dahi Zua Wen. Dalam sekejap, sembilan garis emas di dahi Zua Wen meledak dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Seolah-olah ada matahari kecil di dahi Zua Wen. Kemudian garis emas ke-sembilan mulai membentuk garis emas ke-sepuluh. Terlebih lagi, garis emas tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Lebih banyak garis emas terbentuk, dan dua garis emas lagi terbentuk. Pada akhirnya, garis emas ke-12 terbentuk di dahi Zua Wen. Aura biksu yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Kabut kuning yang memenuhi langit di atas dunia kabut kuning dibubarkan oleh aura suci yang menakutkan ini. Orang lain yang bertempur berhenti berkelahi dan menatap kosong ke arah Zua Wen. Mereka tidak berbicara lama sekali. Orang-orang di sekitarnya juga melihat mayat pembunuh dan peribunga. Setelah hening beberapa saat, mereka semua menghirup udara dingin. Peribunga dan pembunuh sama-sama mati. Mereka berdua dibunuh oleh Zua Wen ini. Ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, Zua Wen seperti dewa yang turun ke dunia fanah. Dia melayang di udara. 12 garis emas di dahinya berpotongan satu sama lain. Mereka tampak menyala-nyala dan menakutkan. Pada saat yang sama, dia menarik perhatian para pejuang yang tak terhitung jumlahnya di dunia kabut kuning. Apakah orang ini akan menerobos? King Longzi dan Yang Yi berpisah. Wajah King Longzi jelek saat dia melihat sosok Zua Wen yang melayang di udara. 1843 Akan terobosan. Gemuruh. Keberuntungan orang suci di sekitar Zua Wen menjadi semakin menakutkan. Cahaya kemasan melesat ke langit dan mewarnai seluruh langit menjadi kuning kemasan. Kabut kuning tebal di sekitarnya disebarkan oleh cahaya kemasan yang menakutkan. Tanah mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Mengerikan sekali. Zua Wen akan menerobos. Kelainan dunia kabut kuning secara alami menarik perhatian para pemimpin berbagai kekuatan di sembilan platform persegi di luar platform langit dunia bawah ke-sembilan. Tatapan mereka melewati lapisan kabut kuning dan mendarat di Zua Wen, yang diselimuti cahaya kemasan. Mata mereka dipenuhi keheranan. Peri bunga dan pembunuh keduanya mati. Bai Mei Sheng, pemimpin taman seratus bunga, dan pemimpin liga pembunuh, pembasmi kekaisaran, memiliki ekspresi buruk. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena kabut kuning, kata-kata yang mewakili peribunga dan pembunuh di layar cahaya di atas panggung langit dunia bawah ke-sembilan telah meredup sepenuhnya. Zua Wen lah yang membunuh mereka. Mata Bai Mei Sheng dan pembasmi kekaisaran dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat mereka berbicara dengan suara rendah. Zua Wen Monster tua abadi, pemimpin altar suci abadi, dan pemimpin sekte bela diri suci, Wu Ho, juga memiliki tatapan dingin ketika mereka menatap sosok yang ditutupi cahaya kemasan, seolah-olah mereka akan melahapnya. Jenius tertinggi dari altar suci abadi, Sui Zhe, dan jenius dari sekte bela diri suci, Wu Zantian, keduanya telah dibunuh oleh Zua Wen. Keduanya tidak sabar untuk merobek tendon dan tulang Zua Wen. Telan dia hidup-hidup. Namun, mereka tidak dapat melakukannya sekarang. Platform Langit Dunia Bawah Kesembilan dikendalikan oleh Chow Rong, dan ada batasan kuat di sekitarnya. Bahkan orang suci surgawi pun akan kesulitan menerobos Platform Langit Dunia Bawah Kesembilan dengan paksa. Oleh karena itu, mereka semua menunggu hingga Konvensi Dunia Bawah Kesembilan berakhir. Setelah Konvensi Dunia Bawah Kesembilan berakhir, Zua Wen akan menjadi incaran semua orang. Dia akan menjadi orang suci surgawi. Orang ini harus dihentikan. Mata King Longzi gelap saat dia berteriak dengan dingin. Dia maju selangkah dan menebas dengan pedang kepala naga di tangannya. Sein Force yang tak terbatas menyebar dan membentuk seekor naga besar. Naga raksasa itu meraung dan menembak ke arah Zua Wen seperti anak panah. Kemana pun ia melewatinya, ruang itu runtuh dan membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Yang Yi, yang awalnya malas, menyipitkan matanya. Dia menginjak udara dan mengayunkan tongkat panjangnya. Tongkatnya meledak, membentuk bayangan tongkat yang lebat. Bayangan tongkat ini berkumpul untuk membentuk tongkat emas besar yang panjangnya ribuan kaki. Ia jatuh dari langit dan menabrak naga besar itu. Gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Langit dunia kabut kuning benar-benar terkoyak oleh energi mengerikan ini, seperti selembar kain yang dibelah dengan pisau. Para penggarap di dekatnya semua mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap dua orang yang bertarung di langit. Mengapa kekuatan Yang Yi begitu menakutkan? Bukankah dikatakan bahwa King Longzi adalah yang terkuat di dunia sembilan neter? Mengapa King Longzi setara dengan Yang Yi? Di bawah, banyak sekali penggarap yang gempar, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Di langit, Yang Yi memegang tongkat emas sementara King Longzi memegang pedang kepala naga. Keduanya terus bertukar pukulan pada naga emas raksasa itu. Itu seperti dua bayangan buram. Setiap kali mereka bertabrakan, sebagian dari ruang di sekitarnya akan hancur berkeping-keping. Ledakan. 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 Hanya dalam beberapa lusin putaran, naga emas besar itu benar-benar hancur menjadi bubuk emas setelah pertarungan antara keduanya. Pada saat ini, seluruh dunia kabut kuning ditutupi oleh hujan emas yang aneh. Yang Yi, kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu menakutkan. King Longzi menyipitkan matanya dan menatap Yang Yi, yang memegang tongkat panjang di depannya, dan berkata dengan dingin. Yang Yi tersenyum tipis, tapi dia tidak menunjukkan rasa puas diri. Dia menguap dan berkata, Saya menyarankan Anda untuk tidak mencari masalah dengan Zhuowen. Biarkan dia menerobos dengan lancar. Kita bisa menunggu di sini saja. Berjuang di sana-sini hanya membuang-buang energi. Mendengar ini, wajah King Longzi menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, Mereka yang menghalangiku akan mati. Saat dia berbicara, King Longzi seperti naga yang marah. Dia melangkah ke dalam kehampaan, dan tanda emas di antara alisnya memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Bayangan naga emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di bawah kakinya. King Longzi adalah orang pertama yang mencapai 10 rune emas. Kekuatan Saint Fate di tubuhnya sangat kuat, sedangkan Yang Yi hanya memiliki 9 rune emas. Meski begitu, Yang Yi masih berhasil mencegat King Longzi. Bunuh dia. Yan Ruhuo yang pertama bereaksi. Dia berteriak pada Yaksa dan Guisa, yang tertegun di sisi lain. Membunuh. Yaksa dan Guisa mengangguk. Segera, mereka menginjak udara kosong dan bergegas menuju Zhuowen, yang masih tengah menerobos, dengan cara serangan menjepit seperti dua anak panah tajam. Adapun Yan Ruhuo, dia mengikuti di belakang keduanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Oh tidak, saudara Zhuowen sedang menerobos. Kita tidak bisa membiarkan dia diganggu. Wajah Huda sedikit berubah. Sayap tipis di punggungnya terbuka dan tertutup, dan dia dengan cepat menghilang seperti embusan angin. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Zhuowen. Dengan lambayan tangannya, tujuh tanda emas terbang dari antara alisnya dan berubah menjadi cambuk emas. Ledakan, ledakan. Cambuk emas tersapu, dan bayangan cambuk memenuhi langit. Wu Dai tidak menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan bayangan cambuk untuk membentuk pertahanan yang sangat tangguh. Saat Wu Dai tiba, klon Mo Wen dan Pho Wen juga mendarat di samping Wu Dai. Entah itu Mo Wen atau Pho Wen, mereka berdua memegang pedang perintah Buddha berwarna emas. Pho Wen dikelilingi oleh cahaya Buddha, sementara demoniki Mo Wen melonjak ke langit. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Mereka menyilangkan pedang dan mengambil posisi bertahan. Kamu mendekati kematian. Yan Ru Huo tiba dalam sekejap, dan pedang emasnya hancur, menyebabkan kekosongan meledak. Kekuatan pedang telah menghancurkan kehampaan. Retakan. Sikap bertahan yang dibentuk oleh Wu Dai, Mo Wen, dan Pho Wen benar-benar runtuh di bawah pedang. Mereka bertiga memuntahkan seteguk darah dan mundur. Tunggu. Jianmu menghempaskan lawan di depannya. Dikelilingi oleh bayangan pedang, dia menginjak pedangnya dan memblokir di depan Wu Dai dan dua lainnya. Aura pedangnya membubung ke langit, seperti dewa atau iblis. Dentang. Kedua pedang panjang itu bentrok. Jianmu mundur puluhan langkah, sementara Yan Ru Huo mundur beberapa langkah. Hem, Jianmu dari Akademi Dewa Baik, kamu punya delapan tanda emas. Mata Yan Ru Huo menyipit saat dia menatap pemuda dengan pedang di depannya. Jianmu tidak terkenal di alam network ke-9, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia tiba-tiba bangkit. Meskipun budidaya Jianmu hanya pada tingkat calon sage, dia telah memahami hukum kekejaman, ditambah dengan ilmu pedangnya yang kuat dan indah. Selain itu, dia sendiri adalah seorang pembudidaya pedang. Keterampilan ofensifnya tidak ada bandingannya di dunia. Meskipun dia hanya berada di level calon sage, Jianmu telah mengalahkan Saint Realem Saint Void Arcane. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Di dunia kabut kuning, energi asal, kekuatan pikiran, kekuatan hukum, dan bahkan cincin spiritual semua orang tidak dapat digunakan. Titik awal setiap orang adalah sama. Namun, Jianmu berbeda. Meskipun dia tidak bisa menggunakan hukum kekejaman atau energi asal, ilmu pedangnya yang luar biasa sangat kuat. Di sini, kekuatan tempurnya ditampilkan secara maksimal. Jianmu hanya memiliki enam rune emas sebelumnya, tetapi dalam waktu singkat ini, dia telah membunuh tujuh atau delapan orang berturut-turut. Keberuntungan suci yang diperolehnya telah menyebabkan tanda emas di antara kedua alisnya berevolusi dari enam menjadi delapan. Saint Auranya sangat luas dan perkasa. Jianmu, beraninya kamu menghentikanku. Mata Yanruhuo dingin saat dia menatap pemuda tanpa ekspresi yang memegang pedang panjang di depannya. Kenapa tidak? Jianmu berdiri di depan Yanruhuo dan melontarkan kalimat seperti itu. Niat bertarungnya melonjak ke langit. Bagus-bagus-bagus. Saya mengatakan bahwa mereka yang menghalangi saya akan mati. Yanruhuo mendengus dingin dan melangkah keluar. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim, seperti aliran cahaya. Jianmu sangat menakjubkan, tapi dia tidak takut. Pedang ki miliknya melonjak ke langit dan berubah menjadi 10 ribu pedang. Ilmu pedang ofensif Jianmu ditampilkan secara ekstrim. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya seolah membentuk pertahanan pedang. Ding! Ding! Pedang Yanruhuo sangat berat. Setiap gerakannya sepertinya mengandung kekuatan 10 ribu kati. Di sisi lain, pedang Jianmu seringan angin. Namun, jika mereka bertabrakan, niat membunuh yang terkandung di dalamnya akan berakibat fatal. Kedua pedang itu saling membombardir di dalam kehampaan, meledak dengan kekuatan yang dapat meruntuhkan ruang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya membuat banyak seniman bela diri terpesona. Ayo pergi! Saat Yanruhuo dan Jianmu bertarung, Yaksa dan Guisa saling memandang dan terus berlari menuju Zhuawan. Namun, saat mereka hendak mencapai Zhuawan, mereka dicegat oleh dua sosok. Mowen, beraninya kamu menghentikanku. Jika Anda menyingkir dan membiarkan saya membunuh Zhuawan, saya dapat meminta pemilik pulau untuk mengizinkan Anda kembali ke pulau terpencil. Di masa depan, Anda masih akan menjadi bagian dari pulau terpencil dan alam desolateneter. Guisa menatap Mowen dan berkata dengan suara rendah. Di sisi lain, Yaksa diblokir oleh teks Buddha dan tidak bisa menyentuh Zhuawan sama sekali. Bertarung. Amitabha, jalan ini diblokir. Mowen dan teks Buddha masing-masing memberikan jawabannya sendiri. Kemudian, mereka mengeluarkan kekuatan tempur mereka sendiri dan bergegas menuju Guisa dan Yaksa. Untuk sesaat, gelombang kejut pertempuran menyebar ke segala arah seperti riak air. Seluruh dunia kabut kuning menjadi agak kacau. Sebagai sumbu dari pertempuran ini, Zhuawan melayang dengan tenang di udara. Tubuhnya dibungkus dengan sein lu. Es, api, kekosongan, kehancuran, kematian. Zhuawan menutup matanya dan bergumam. Keempatnya adalah kekuatan hukum di tubuhnya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menjadi orang suci sejati, dia harus mengintegrasikan kelima hukum ini ke dalam kekuatan suci miliknya. Pada saat ini, keberuntungan suci emas di sekelilingnya mengalir ke tubuh Zhuawan. Keberuntungan suci ini mengikuti meridian Zhuawan dan memasuki dantiannya. Di bawah pengaruh keberuntungan suci, Yuan Li dalam dantiannya mulai berangsur-angsur berubah menjadi kekuatan suci emas. Ketika dantian Zhuawan benar-benar diwarnai emas, Zhuawan tahu bahwa kekuatan dalam dantiannya tidak lagi disebut Yuan Li, tetapi kekuatan suci. Ini jauh lebih kuat dari Yuan Li. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh para sein. Selanjutnya, aku harus menggunakan hukumku sendiri dan memadukannya ke dalam kekuatan biksu. Lalu, aku bisa menjadi seorang biksu. 1844 Kematian Yan Ruho Es Zhuawan menggeram sambil membuka mata kanannya. Mata kanannya dipenuhi warna biru sedingin es yang mengandung dinginnya es hitam berusia ribuan tahun. Hukum es masih melekat di sekitarnya. Sekering. Zhuawan meletakkan tangan kanannya di depan mata kanannya. Gumpalan hukum es keluar dari mata kanannya dan berkumpul di telapak tangan Zhuawan. Saat hukum es melonjak ke telapak tangan Zhuawan, Zhuawan mengendalikan hukum es di telapak tangannya dan mengebornya ke telapak tangannya. Kemudian mengalir melalui meridian di telapak tangannya dan masuk jauh ke dalam tubuh Zhuawan. Rasa dingin yang menusuk tulang mengalir melalui meridian Zhuawan dan berkumpul di dantian Zhuawan seperti sungai yang mengalir ke laut. Di bawah pengaruh sein energi dalam dantiannya, hukum es berkumpul menjadi kristal biru es oktahedral. Jika Zhuawan ingin memobilisasi sein energi, dia dapat memobilisasi hukum es dari kristal biru es dan mengintegrasikannya dengan sein energi untuk melepaskan kekuatan mengerikan dari ais sein energi. Api. Ketika sila elemen es telah sepenuhnya menyatu dengan dantiannya, Zhuawan membuka mata apinya dan menyerap sila elemen api ke dalam tubuhnya. Prinsip elemen api mengalir melalui meridiannya dan akhirnya berkumpul di dantiannya, membentuk api. Integrasi hukum es dan hukum api sangat lancar. Orang ini memiliki hukum es dan hukum api. Ketika Zhuawan menampilkan hukum es dan hukum api dan mengintegrasikannya ke dalam sein energi di dantiannya, hal itu tentu saja tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang ini mempunyai hukum es dan hukum api. Selain hukum kehancuran dari sebelumnya, orang ini mempunyai tiga hukum pada dirinya. King Longzi mundur beberapa langkah saat pandangannya tertuju pada Zhuawan. Apalagi saat melihat bayangan es dan api di belakang Zhuawan, ekspresinya berubah jelek. Dia tahu bahwa selama pertempuran demi keberuntungan suci, Zhuawan telah menggunakan hukum kehancuran dalam pertempurannya dengan Suize. Selain hukum es dan hukum api, dia sekarang memiliki tiga hukum pada dirinya. Untuk dapat memahami tiga hukum, dia pastinya adalah monster di alam Neterward ke-9. Jika monster seperti itu bisa menjadi orang suci, kekuatan tempurnya akan menjadi sangat menakutkan. Prajurit bela diri lainnya juga menatap kosong pada pemandangan ini, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Kesedihan Di bawah tatapan banyak orang, Zhuawan sekali lagi mengekstraksi hukum kehancuran. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengirimkan kekuatan hukum kehancuran melalui meridiannya dan ke dalam dantiannya. Seperti yang diharapkan, hukum ketiga adalah hukum kehancuran. Mata King Longzi suram, dan hatinya terasa berat. Dia adalah jenius nomor satu di Dragon Wasteland, dan orang nomor satu yang tak terbantahkan di seluruh dunia 9 Neterward. Ini bukan hanya karena ranah budidayanya, tetapi juga karena ia telah memahami tiga jenis hukum. Memahami dua jenis hukum sudah dianggap jenius di kalangan jenius. Memahami tiga jenis hukum jelas merupakan satu dari sejuta keberadaan. King Longzi bahkan mengandalkan tiga jenis hukum untuk menentang langit dan menjadi orang suci. Hal ini membuat kekuatan tempurnya hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Jika bukan karena keanehan dunia kabut kuning ini, King Longzi mungkin bisa menampilkan kekuatan tempur yang sangat menantang surga. Bahkan Yang Yi mungkin tidak bisa menghentikannya. Ruang kosong. Saat semua orang masih sok, suara acuh tak acuh Zwa Wen terdengar lagi. Begitu suaranya turun, prajurit bela diri yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dunia kabut kuning membeku, tatapan mereka tertuju pada Zwa Wen. Selain es, api, dan kehancuran, anak ini ternyata punya hukum keempat. King Longzi merasa seolah-olah ada sepotong besar kenari yang dimasukkan ke tenggorokannya, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tatapannya telah mengungkapkan keterkejutan di hatinya saat ini. Astaga, empat jenis hukum energi, itu terlalu menakutkan. Bagaimana Zwa Wen bisa memahami sendiri empat jenis hukum energi? Setelah hening beberapa saat, keributan terjadi di sekitarnya seperti air mendidih. Semua orang mulai berteriak. Seorang jenius yang telah memahami empat jenis hukum belum pernah muncul di alam Sembilan Neterward, tapi sekarang, salah satunya telah muncul. Orang ini cukup mampu, dia sebenarnya bisa memahami empat jenis hukum. Ada sedikit keterkejutan di mata Yang Yi. Bahkan dia tidak menyangka Zwa Wen memiliki empat jenis hukum. Long Tian, Mo Yan Wuxiang, Canaan, Gata, dan orang lain yang akrab dengan Zwa Wen semuanya terkejut. Bajingan kecil ini. Yan Ru Huo menebas dengan pedangnya, memukul mundur Jian Mu. Kemudian, dia dengan murung menatap Zwa Wen, yang dikelilingi oleh empat jenis hukum. Sein energi di sekitar Zwa Wen belum berhenti. Apa yang terjadi? Mungkinkah anak ini memiliki hukum lain? Tiba-tiba, seseorang memperhatikan bahwa sejumlah besar Sein energi di sekitar Zwa Wen tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, ia tampak semakin kuat. Semua orang terkejut. Orang ini, tidak mungkin, tidak mungkin dia memiliki hukum jenis kelima. Wajah King Longzi benar-benar kaku, dan Yan Ruo bahkan lebih terkejut lagi. Mereka berdua, dan bahkan murid lain yang merupakan musuh Zwa Wen, semuanya tidak percaya. Di sisi lain, para pejuang yang memiliki hubungan baik dengan Zwa Wen terkejut, tetapi lebih banyak dari mereka yang bahagia. Kematian. Suara Zwa Wen yang familiar dan acu tak acu sekali lagi terdengar di depan mata semua orang. Anehnya, suasana di sekitarnya menjadi stagnan. Semua orang menahan nafas dan menatap tubuh Zwa Wen dengan mata terbuka lebar. Tubuh Zwa Wen melonjak dengan deatwil. Kabut hitam yang melambangkan kematian menyebar ke seluruh tubuh Zwa Wen, menyelimuti seluruh tubuh Zwa Wen. Itu membuat sosok Zwa Wen samar-samar terlihat, jauh dan misterius. Hukum kematian. Apakah orang ini benar-benar memiliki hukum jenis kelima? Mata King Longzi dipenuhi kekecewaan, dan dia terdiam aneh. Tidak hanya King Longzi, tapi semua prajurit yang tersisa di dunia kabut kuning juga terdiam. Pada saat ini, dunia kabut kuning begitu sunyi hingga terdengar suara setetes jarumpun. Lima jenis hukum. Di luar dunia kabut kuning, tubuh Caurong bergetar, dan matanya bersinar. Tuan Caurong, anak ini adalah bibit yang baik. Dia memahami lima jenis hukum, dan bisa dianggap sebagai seorang jenius menengah ke atas di wilayah tengah. Gening menangkupkan tangannya dan berkata pada Caurong. Caurong mengangguk sedikit dan berkata, Gening, aku tahu apa yang aku lakukan. Apakah anak ini benar-benar memenuhi syarat untuk direkomendasikan ke kuil primal chaos atau tidak akan bergantung pada kinerja? Pertunjukan. Apa maksudmu, Tuhan? Gening bertanya dengan ragu. Lima jenis hukum, dan jiwa pelindung pada tubuh anak ini mungkin tidak sederhana. Tidak akan mudah bagi anak ini untuk menjadi seorang sage. Jika anak ini dapat dengan lancar menerobos ke alam sage yang mendalam, saya akan merekomendasikan dia ke kuil primal chaos, kata Caurong acuh-ta'acuh. Mendengar ini, ekspresi Gening sedikit berubah. Dia mengerti maksud Caurong. Memahami lima jenis hukum sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya Zuawan ini. Namun, dia belum menjadi seorang sage, dan tidak ada yang tahu apakah anak ini bisa berhasil menjadi seorang sage dan melewati kesengsaraan sage. Gening membungkuk dan berkata, Tuhan, engkau bijaksana. Orang rendahan ini terburu nafsu. Lihat saja. Terlebih lagi, dari percakapan anak-anak kecil ini, tampaknya Zuawan ini memiliki artefak suci abadi. Caurong melambaikan tangannya. Murid Gening menyusut, dan dia berkata, Artefak suci abadi. Bagaimana mungkin, bagaimana tempat terpencil seperti wilayah timur bisa memiliki harta karun seperti artefak suci abadi. Caurong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak terlalu yakin tentang masalah ini. Saya hanya menyimpulkannya dari perkataan orang-orang kecil itu. Mungkin itu hanya rumor. Caurong tidak terlalu mempedulikannya. Artefak suci abadi adalah harta berharga baginya. Namun, Caurong tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun juga, Kuil Primal Chaos adalah sebuah kuil raksasa di wilayah tengah. Bukan karena mereka tidak memiliki artefak suci abadi, dan mereka memiliki lebih dari satu. Lima jenis hukum akan memasuki tubuhnya. Hentikan dia. Keringat dingin muncul di dahi King Longzi. Seorang sage yang telah menjadi seorang sage dengan tiga jenis hukum saja sudah sangat menakutkan, apalagi seorang pria yang telah menjadi seorang sage dengan lima jenis hukum. King Longzi yakin bahwa begitu Zhuawan menjadi seorang sage, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara para sage besar. Orang bijak mendalam biasa sama sekali tidak akan menandingi Zhuawan. Hanya para sage mendalam puncak yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Begitu suara King Longzi turun, murid-murid Taman Seratus Bunga, Altar Abadi, Liga Pembunuh, Laut Yaksa, Aula Naga Biru, dan Pulau Tandus juga melancarkan serangan sengit. Untuk sesaat, pertahanan di sekitar Zhuawan langsung melemah. Bahkan King Longzi dan Yanruhuo mulai bertarung sekuat tenaga. Yang Yi, kamu tidak bisa menghentikanku. Sage mait King Longzi sangat luas dan perkasa. Dia menebas dengan pedangnya, menyebabkan kekosongan itu meledak. King Longzi, kamu selalu meremehkanku. Yang Yi menggelengkan kepalanya. Dia mengayunkan tongkat panjangnya dan menghantamkannya ke pedangnya. Ribuan gunung mengjulang tinggi dan turun, dan bumi runtuh. King Longzi mengerutkan kening. Dia menganggap Yang Yi sangat aneh. Setiap kali kekuatannya meningkat, Yang Yi juga menjadi lebih kuat. Seolah-olah Yang Yi adalah genangan air dalam yang tidak berdasar. Enyah. Yanruhuo menunjukkan kekuatannya. Pedang panjangnya memanjang puluhan meter, dan Jianmu tidak bisa menandinginya. Dia jatuh dari langit dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Yanruhuo mengabaikan Jianmu. Dia memegang pedangnya di tangan kanannya dan langsung menyapu ke depan Zuhaun. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan ujung pedang panjangnya menembus kehampaan dan menembus jantung Zuhaun. Ding. Pedang panjang itu menembus kulit jantung Zuhaun, tapi hanya mengeluarkan suara benturan logam. Hanya berjarak satu inci sebelum berhenti sepenuhnya. Tubuh fisik orang ini. Pupil Yanruhuo menyusut hingga seukuran jarum. Pedang panjang yang dibentuk oleh sembilan garis emas itu ternyata tak mampu menembus kulit hati Zuhaun. Itu hanya bisa menembus sedalam satu inci. Seberapa tangguhkah tubuh fisik ini? Ledakan. Zuhaun tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan lima jenis hukum meledak di permukaan tubuhnya. Yanruhuo berteriak dan terbang mundur. Tangan kanannya langsung hancur berkeping-keping. Engah. Zuhaun memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Yanruhuo dengan dingin. Niat membunuhnya seperti Boston Ivy, menyebar ke seluruh tubuhnya. Mati kau. Dengan itu, telapak tangan kanan Zuhaun tiba-tiba terhempas dari langit. Kekuatan 13 garis emas terkondensasi dalam kehampaan, berubah menjadi tangan emas raksasa, dan dengan keras menghantam tubuh Yanruhuo. Bajingan. Yanruhuo mengutuk. Pedang panjang emasnya menebas secara horizontal, mengenai tangan emas raksasa itu. Segera, suara benturan logam terdengar. Yang paling. Pedang panjang emas itu hancur. Tangan emas raksasa itu seperti kekuatan surga. Benda itu langsung hancur dan menghantam tubuh Yanruhuo dengan keras. Engah. 1845. Pembantaian gila. Karena Yanruhuo, Zuhaun telah sepenuhnya terbangun dari pencerahannya. Matanya dingin saat dia membunuh Yanruhuo dalam satu gerakan. Setelah membunuh Yanruhuo, keberuntungan suci di tubuhnya memasuki gelabela Zuhaun. 13 tanda emas di gelabelanya mulai menyebar, dan akhirnya meledak dengan cahaya kemasan yang menakutkan. Tanda emas mulai menyebar, dan 13 tanda emas di gelabela Zuhaun langsung tumbuh menjadi 17 tanda emas. Yanruhuo mati begitu saja. Suara orang yang terengah-engah terdengar. Yanruhuo menduduki peringkat kedua dalam putaran kedua perebutan keberuntungan suci, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik sage yang mendalam. Sungguh tak terbayangkan kalau orang jenius seperti itu akan jatuh begitu saja. Mata semua orang tertuju pada Zuhaun, dan mereka semua tercengang. Namun, yang membuat banyak orang menghela nafas lega adalah Zuhaun belum menerobos ke alam sage yang mendalam. Baru saja, campur tangan Yanruhuo telah membangunkan Zuhaun dari pencerahannya, mengganggu proses Zuhaun menjadi sage besar. Zuhaun sedikit mengernyit. Baru saja, kekuatan lima hukum telah menyatu ke dalam dantiannya, menyebabkan kekuatan suci di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan lima hukum. Namun meski begitu, Zuhaun masih belum menerobos ke alam sage yang mendalam. Omong-omong, serangan Yanruhuo barusan tidak banyak mempengaruhinya, dan Zuhaun sangat jelas tentang hal ini. Apa karena Xiaohei menyipitkan matanya, Zuhaun dengan cepat memikirkan alasannya. Baru saja, ketika dia hendak menerobos ke alam sage yang mendalam, ada perlawanan yang sangat kuat di lautan kesadarannya, mencegahnya untuk menjadi sage yang mendalam dengan lancar. Kamu benar, itu karena Xiaohei. Dia adalah naga suci neter besar dan memiliki garis keturunan bangsawan. Setelah menjadi jiwa dari armormu, itu juga meningkatkan kesulitan terobosanmu. Suara Chenghuang terdengar di benak Zuhaun, menyebabkan pupil Zuhaun mengecil. Kamu rubah tua, apa yang kamu bicarakan? Suara Xiaohei juga terdengar. Setelah memarahi Chenghuang, ia berkata kepada Zuhaun dengan hati-hati, Nak, ini memang salahku. Maafkan aku. Zuhaun menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa kamu membicarakan hal ini? Karena selusin pola emas saja tidak cukup, Aku akan mengambil lebih banyak lagi sampai aku menjadi orang suci. Zuhaun sepertinya tidak menyalahkan Xiaohei sama sekali. Dia melambaikan tangannya, matanya dipenuhi ketidakpedulian. Terima kasih, Nak. Mata Xiaohei dipenuhi rasa terima kasih. Karena sulit bagi tubuh utamaku untuk menjadi orang suci, Mungkin aku harus membiarkan kedua klonku mengumpulkan 10 pola emas terlebih dahulu. Zuhaun bergumam dengan suara rendah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menuju ke arah Yaksa dan Guisa, Yang masih bertarung dengan dua klon tersebut. Meskipun Zuhaun belum memasuki alam suci, Dia sangat dekat dengan alam sage yang mendalam karena terobosannya baru-baru ini. Suara mendesing. Zuhaun seperti dewa yang turun ke dunia fana saat dia langsung tiba di depan Yaksa. Mundur. Wajah Yaksa dipenuhi keterkejutan. Adegan kematian Yanruhuo masih tergambar jelas di benaknya. Zuhaun di depannya terlalu menakutkan. Bahkan Yanruhuo telah dihancurkan sampai mati dalam satu gerakan, apalagi dia. Kamu ingin mundur. Sungguh mimpi yang indah. Telapak tangan kanan Zuhaun tiba-tiba terbanting. Ekspresi Yaksa berubah drastis. Kecepatan telapak tangan Zuhaun terlalu cepat. Itu seperti gunung besar yang runtuh. Blokir. Yaksa berteriak saat risul emas di tangannya tiba-tiba terangkat. Cahaya kemasan meledak, dan hantu dewa laut muncul dalam cahaya kemasan yang tak berujung. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Gemuruh. Telapak tangan besar itu hancur, dan hantu dewa laut langsung hancur. Trisula juga runtuh inci demi inci. Tidak. Yaksa berteriak sambil langsung dihempaskan ke tanah oleh telapak tangan. Dia tidak bergerak. Zuhaun sangat berbelas kasihan dengan telapak tangan ini. Dengan kekuatan tubuh suci miliknya, telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan Yaksa. Namun, di saat-saat terakhir, dia menahan diri dan hanya melukai Yaksa dengan serius. Budawen, bunuh dia. Perintah Zhuowen. Krone Buddha di sampingnya mengambil satu langkah ke depan dan meledakkan telapak tangan Buddha, menghantam Yaksa dengan keras. Engah. Yaksa bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia diledakkan menjadi awan kabut darah oleh Budawen. Keberuntungannya diambil langsung oleh Budawen. Mendesis, mendesis, mendesis. Tiba-tiba, tujuh tanda emas di antara alis Budawen mulai tumbuh dan menyebar, dan langsung melahirkan sepuluh tanda emas. Setelah membunuh Yaksa, Zhuowen tidak melambat. Dia bergegas menuju Guisa. Guisa telah melihat bahwa waktunya tidak tepat. Dia telah meninggalkan medan perang dan melarikan diri ke tempat lain di dunia kabut kuning. Meskipun Moen kuat, dibandingkan dengan Guisa, dia masih sedikit lebih lemah, jadi dia tidak membiarkan Guisa tinggal. Bunuh semua murid di pulau terpencil. Zhuowen memerintahkan Moen, dan Moen mengangguk. Karena Guisa tidak peduli dengan kehidupan para murid di pulau terpencil, Zhuowen juga tidak sopan. Dia langsung meminta Moen untuk mengambil keberuntungan suci dari para murid di pulau terpencil. Ah! 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 Ceritan terdengar satu demi satu. Kepergian Guisa membuat para murid di pulau terpencil lainnya linglung. Ketika Moen tiba di antara para murid di pulau terpencil, dia menggunakan metode secepat kilat dan mulai membunuh mereka semua. Dalam sekejap, Moen dikelilingi oleh awan kabut darah. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis dari neraka, bermandikan darah. Sepuluh tanda emas. Setelah membunuh semua murid di pulau terpencil, jumlah tanda emas di antara alis Moen meningkat menjadi sepuluh. Ledakan. Ledakan. Dua sinar cahaya kemasan menembus langit dari dunia kabut kuning. Sein Aura yang luas tersebar di platform langit dunia bawah kesembilan. Moen dan Budawen akan menjadi orang suci. Di alun-alun panggung langit dunia bawah kesembilan, para murid yang telah tersingkir semuanya mengangkat kepala mereka dan menatap kedua pilar emas dengan keterkejutan di mata mereka. Membunuh. Saat Moen dan Budawen menerobos untuk menjadi orang suci, Zua Wen menatap dingin para murid Taman Seratus Bunga, Liga Pembunuh, Altar Abadi, Laut Yaksa, dan Aula Naga Biru. Tanpa membuang waktu, dia mengambil langkah ke depan dan tombak emas di tangannya melesat ke arah para murid seperti ular. Berlari. Merasakan niat membunuh yang mengerikan di mata Zua Wen, para murid gemetar. Mereka tidak peduli dengan martabat mereka sebagai seniman bela diri dan melarikan diri. Zua Wen terlalu menakutkan. Para jenius terkuat dari lima kekuatan semuanya dibunuh olehnya. Meskipun mereka sombong, mereka tidak menganggap mereka cocok untuknya. Bajingan. Wajah King Longzi jelek. Karena halangan Yang Yi, dia hanya bisa menyaksikan Zua Wen membantai murid lainnya. Poci. Poci. Pembantaian berdarah terjadi di dunia kabut kuning. Murid dari lima kekuatan semuanya dibunuh oleh Zua Wen. Tak satu pun dari mereka bisa menahan satu pukulan pun darinya. Kami akan memberimu keberuntungan suci kami. Jangan bunuh kami. Akhirnya ada yang ketakutan. Dia segera memberikan sein luknya kepada Zua Wen dan ingin diteleportasi. Tapi Zua Wen tidak mengucapkan sepatah katapun. Tombak emas di tangannya seperti sabit malaikat maut yang memanen nyawa para murid. Ketika tombak menembus jantung murid terakhir, Zua Wen berhenti. Dia mengeluarkan tombak emas dengan tangan kanannya. Matanya acu-ta'acu, seperti malaikat maut ngeraka. Yun Ran, Wu Dai, Yang Yi, Fuyu, Mo Yan Wushang dan yang lainnya dari Istana Dewa Iblis semuanya menatap pemuda yang berlumuran darah di depan mereka dengan tatapan yang rumit. Guncangan di hati mereka bagaikan tsunami yang tak bisa diredam dalam waktu lama. Pada saat ini, semua orang di luar panggung langit dunia bawah kesembilan terdiam. Mata mereka tertuju pada layar terang. Selain murid-murid Istana Dewa Iblis dan Akademi Ilahi, nama-nama murid dari vaksi lain semuanya suram dan membosankan. Yang tersisa hanyalah King Longzi dari Aula Naga Biru dan Gui Sadari Pulau Tandus. Selain keduanya, tidak ada orang lain. Mereka, mereka semua mati. Seseorang linglung saat dia bergumam. Di dunia kabut kuning, para murid paling elit dari dunia bawah kesembilan berkumpul. Mereka adalah murid inti dari kekuatan utama dunia bawah kesembilan. Sekarang, selain murid Akademi Ilahi dan Istana Dewa Iblis, murid dari tujuh kekuatan besar lainnya hampir semuanya mati. Itu terlalu menakutkan. Lalu, siapakah yang membunuh murid-murid ini? Zuowen lah yang melakukannya. Itu karena layar cahaya menunjukkan jumlah tanda emas di tubuh anak itu paling banyak. Akhirnya, seseorang memperhatikan bahwa nama Zuowen di layar cahaya memancarkan cahaya keemasan yang jauh lebih kuat dari nama lainnya. Pada saat ini, di antara sembilan kekuatan besar, Wuhou dari Sekte Bela Diri Suci, Bai Mei Sheng dari Taman Seratus Bunga, Monster Tua Abadi, Pembasmi Kekaisaran dari Liga Asasin, Raja Neraka Malam Abadi di Laut Yaksa, dan para master dari Pulau Tandus semuanya menyipitkan mata. Niat membunuh yang intens muncul dari mata para master dari enam kekuatan besar. Hampir semua murid elit pasukan mereka tewas. Mereka tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Zuowen, bajingan kecil itu, dia membunuh Ruhuo. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Di platform persegi Aula Naga Biru, Penatua Rewa membanting tangan kanannya ke platform batu di samping sandaran tangan. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menghancurkan platform batu itu menjadi beberapa bagian. King Yuan sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah, kita harus membunuh anak ini, tapi sekarang bukan waktunya. Omong-omong, Safir Shor juga sedikit khawatir tentang King Longsi. Dalam waktu sesingkat itu, Zuowen telah membunuh begitu banyak murid dari pasukan lain. Bahkan murid-murid Balai Naga Biru semuanya mati kecuali King Longsi. Safir Shor juga merasa sedikit sedih tentang hal ini, tapi dia tidak menunjukkannya. Seharusnya segera, Zuowen, bajingan kecil itu, akan segera mati. Safir Shor mengangkat kepalanya dan melihat melewati panggung langit dunia bawah ke-9 dan masuk ke bagian terdalam dari langit dunia bawah ke-9. Seolah-olah ada binatang purba yang bersembunyi di sana. Wu Dai, Tai Mo, bantu aku menjaga Mo Wen dan Budarune. Zuowen tiba-tiba berkata kepada Wu Dai dan Tai Mo. Keduanya menganggup dan bergegas ke sisi Mo Wen dan Budarune, mengawasi sekeliling mereka. Zuowen berjalan menuju King Longsi selangkah demi selangkah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, King Longsi, apakah kamu berani melawanku? Yang Yi dengan penasaran mengukur Zuowen. Segera setelah itu, dia mengambil langkah ke samping, membiarkan King Longsi menghadap Zuowen secara langsung. Yang Yi sendiri, sebaliknya, berdiri di samping dengan ekspresi acuh-ta'acuh. 1846. Memaksa King Longsi mundur. Dia sudah memiliki 25 rune emas, tapi Zuowen masih belum bisa menerobos ke alam suci. Di dunia kabut kuning, hampir semua murid dari pasukan lain telah terbunuh. Hanya murid Akademi Ji Asen dan Istana Dewa Iblis yang tersisa. Mereka mengangkat kepala sedikit saat tatapan mereka tertuju pada Zuowen. Semuanya memperlihatkan ekspresi kaget. Pada saat ini, Saint Ora Zuowen terlalu menakutkan. Tekanan yang samar-samar meresap ke udara membuat mereka sulit bernapas. 10 rune emas sudah cukup bagi seorang kultifator biasa untuk mencapai Saint Realem. Namun, Zuowen memiliki 25 rune suci, namun dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. 5 jenis hukum telah diintegrasikan ke dalam kekuatan suci. Selama Xiao Hei bertransformasi sepenuhnya, aku akan bisa menjadi orang suci. Mata Zuowen berbinar, dia paling tahu situasinya. Saat 10 tanda emas muncul di antara alisnya, Xiao Hei sudah mulai berubah. Sekarang dia memiliki 25 rune emas, Xiao Hei terbungkus dalam kepompong emas di lautan kesadarannya. Saat jumlah tanda emas di antara alisnya meningkat, kepompong di sekitar Xiao Hei menjadi semakin tebal. Aura kepompong pun menjadi semakin menakutkan. Zuowen tahu betul bahwa begitu Xiao Hei keluar dari kepompong, ia akan mengalami transformasi terakhir. Pada saat itu, Zuowen akan mampu menembus belenggu terakhir dan mencapai alam suci. King Longzi mengerutkan kening. Aura Zuowen terlalu menakutkan. Dia hanya memiliki 10 tanda emas, memiliki 25 tanda emas. Di dunia kabut kuning di mana dia tidak bisa menggunakan cara lain dan hanya bisa menggunakan kekuatan Saint Luke, King Longzi tidak yakin dia bisa mengalahkan Zuowen. King Longzi, apakah kamu berani bertarung? Zuowen maju selangkah. Kekuatan Saint Rune menyebar ke seluruh kakinya, menyebabkan tanah bergetar. Suara seperti guntur yang teredam menyebar ke seluruh ruangan, meledak di telinga semua orang. Kerutan di dahi King Longzi semakin dalam, tapi dia tidak segera menerima tantangan itu. Dengan kata lain, dia sedikit kesal dan bahkan sedikit malu. Saudara King Longzi, bukankah kamu menyebut dirimu jenius nomor satu di alam sembilan Neterward? Mengapa Anda tidak menerima tantangan itu? Yang Yi bersandar pada batu dan memandang King Longzi sambil tersenyum. Suaranya penuh ejekan. Wajah King Longzi berubah agak jelek, terutama ketika dia melihat ejekan di mata Yang Yi dan yang lainnya, yang membuat King Longzi merasa tertahan di dalam hatinya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan keberuntungan suci yang begitu kuat dengan merampok keberuntungan suci orang lain? Jika kamu ingin melawanku lagi setelah kita meninggalkan dunia kabut kuning, apakah kamu berani? King Longzi berkata dengan dingin. Apakah yang nomor satu? Apakah-apakah hall? Milik Blue Hall? Lu Hantian? Apakah olah besar yang pertama? Studio Li Lu Hantian Lu Tian Yu, kata Hantian. Yang lain juga memandangnya dengan jijik. Di dunia kuning, tak seorang pun bisa menggunakan kemampuannya sendiri. Mereka harus memulai dari nol. Di sini, kekuatan tempur Zua Wen tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada King Longzi. Tak perlu dikatakan lagi, pertempuran ini adalah kemenangan penuh Zua Wen. Sekarang, King Longzi telah menyebutkan pertempuran di dunia kuning. Ini tidak diragukan lagi mengakui bahwa dia lebih rendah dari Zua Wen di dunia kuning. Jika kamu tidak berani melawan, maka aku akan memaksamu untuk bertarung. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memantulkan kakinya dan bergegas keluar seperti bola meriam menuju King Longzi. Wajah King Longzi sedikit berubah. Dia menebas dengan pedang kepala naga miliknya, dan sebilah pedang melesat keluar dari kehampaan. Gambar naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar pedang itu. Mereka tampak seperti penguasa dunia, dan kekuasaan mereka sangat besar dan perkasa. Ledakan. Zua Wen tidak mengelak sama sekali. Dia meninju dan menghancurkan pedangnya menjadi debu. Cahaya kemasan meledak. Zua Wen memiliki tubuh suci kelas 2. Selain Saint Aura yang luas dengan 25 pola emas, sulit bagi King Longzi untuk bersaing dengannya. Melihat sikap Zua Wen yang mengesankan, wajah King Longzi berubah drastis. Dia memegang pedang kepala naganya dan mundur. Serangannya dipatahkan dengan mudah. Itu tidak terduga. Di saat yang sama, dia tidak berani bertarung dengan Zua Wen. Mundur. Memikirkan hal ini, King Longzi dengan tegas mundur. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Dia sangat cepat. Mata Zua Wen menyipit. Dia menginjak kekosongan, dan gelombang udara berbentuk cincin meledak dari bawah kakinya. Mengandalkan kekuatan kuat dari kakinya, kecepatannya melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya seperti kepulan asap, menghilang dari tempatnya berada. Dia sudah berada di belakang King Longzi. Tinju naga berjongkok. Dia meninju di udara dan menyerang di belakang King Longzi. Bayangan naga muncul di sekitar tinjunya. Pukulan ini membawa kekuatan 10 ribu kati. Tekanan yang dibentuk oleh pukulan tersebut langsung menyelimuti King Longzi, membuatnya sulit untuk bergerak. Merusak. Wajah King Longzi sangat galak. Dia memutar pinggangnya dan pedang kepala naga bergerak 360 derajat ke sekelilingnya. Pedang Ki memenuhi udara dan berubah menjadi naga emas. Gemuruh. Tekanan dari pukulan itu langsung dihancurkan oleh pedang kepala naga King Longzi. Astaga. Saat tekanannya dipatahkan, sebuah tinju menembus udara dan menghantam dengan keras di depan King Longzi. Pupil King Longzi menyusut hingga seukuran jarum. Dia memegang pedang kepala naga secara horizontal di depannya dan memblokir pukulannya. Bang. Serangkaian ledakan bergema. Pedang lebar di depan King Longzi terhempas. King Longzi dikirim terbang pada jarak yang mengerikan. Dia memuntahkan setegup darah. Zua Wen, tunggu saja. Begitu kamu keluar dari dunia kabut kuning, itu akan menjadi saat kematianmu. Suara tajam King Longzi terdengar. Setelah itu, kecepatannya melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Dia langsung berteleportasi dan menghilang dari tempatnya berada. Ledakan. Saat King Longzi menghilang, sosok seperti iblis turun dari langit dan menabrak tempat King Longzi berada beberapa saat yang lalu. Sebuah kawah besar tercipta dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Kamu sungguh cepat melarikan diri. Zua Wen berdiri di kawah dan memandang King Longzi, yang sudah menghilang. Kelopak matanya terkulai dan alisnya berkerut. King Longzi telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk bisa langsung menghilang dari tempatnya berada. Seolah-olah dia telah melarikan diri ke dalam kehampaan, sehingga sulit untuk menemukannya. Jika Zua Wen dapat menggunakan hukum kekosongan saat ini, dia dapat mencoba melacak King Longzi. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan hukum kehampaan di dunia kabut kuning. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak tokoh bergegas dan berkumpul di sekitar Zua Wen. Orang-orang ini adalah murid dari Institut Dewa Unggul dan Istana Dewa Iblis. Luh Hantian segera tiba di depan Zua Wen. Dia dengan keras memukul bahu Zua Wen dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum lebar, aku tahu kamu tidak akan melewatkan pertemuan sembilan meterward. Zua Wen juga memukul bahu Luh Hantian. Saat dia melihat kekhawatiran di mata pria itu, hatinya terasa hangat. Dia berkata, kakak Hantian, selamat karena telah berhasil maju ke alam sage yang mendalam. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Anda terlalu abnormal. Anda bahkan belum memasuki alam sage yang mendalam, tetapi Anda sudah memiliki kultivasi yang menakutkan. Benar-benar tidak terduga. Benar, kamu sudah memiliki 25 pola emas di antara alismu. Mengapa kamu belum menerobos ke alam sage yang mendalam? Luh Hantian memandang Zua Wen dengan ekspresi bingung dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Tidak hanya Luh Hantian, Mo Yan Wushang, Wu Dai, Gata, Jianan, dan yang lainnya juga memandang Zua Wen dengan aneh. Mereka tidak tahu bagaimana dia masih belum menerobos ke alam sage mendalam dengan 25 pola emas. Pada saat ini, meskipun Zua Wen belum memasuki alam sage mendalam, aura sage mendalam di tubuhnya bahkan lebih menakutkan daripada sage mendalam biasa karena keberuntungan sucinya. Zua Wen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan samar-samar memberikan alasannya. Jika dia mengatakannya tentang Xiao Hei, yang lain pasti tidak akan mempercayainya, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Melihat Zua Wen seperti ini, semua orang tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan rahasia Zua Wen, jadi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Zua Wen, apa hubungan antara kamu dan Rune Buddha dan Iblis ini? Yang Yei berjalan dari kerumunan dan menunjuk ke tanda Buddha dan setan yang masih menerobos. Itulah inkarnasi luarku, kata Zua Wen sambil tersenyum. Ekspresi Yang Yei menjadi serius, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, luar biasa. Bahkan inkarnasi luarmu pun sangat luar biasa. Kekuatan bertarung para penggarap Buddha dan Iblis lebih menakutkan daripada para penggarap biasa. Dua inkarnasi eksternal Zua Wen adalah kultifator yang sangat menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa jika kedua inkarnasi ini benar-benar menjadi sage besar, mereka akan sangat membantu Zua Wen. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Udai tiba-tiba bertanya. Kita hanya bisa menunggu. Sekarang banyak dari kita telah mengumpulkan sepuluh rune emas, kita dapat menggunakan waktu ini untuk memahami keberuntungan orang suci. Mungkin kita bisa menerobos ke alam sage yang mendalam, atau bahkan maju lebih jauh di alam sage yang mendalam, Zua Wen berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, yang lain tidak keberatan. Setelah pertempuran tadi, banyak orang telah mengumpulkan sepuluh rune suci. Lu Han Tian, Wu Dai, Yang Yi, Gata, dan Yun Ran semuanya telah mengumpulkan sepuluh rune emas. Meskipun yang lain belum mengumpulkan sepuluh rune emas, jumlahnya masih cukup banyak. Jika mereka dengan cermat memahami keberuntungan orang suci, mereka pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Semuanya, sebaiknya jangan berpisah. Sekarang King Longzi dan Guisa telah melarikan diri, jika kalian bertemu mereka berdua sendirian, aku khawatir itu bukan pertanda baik bagi kalian, Zua Wen tiba-tiba mengingatkan. Murid Institut Jia Sen tentu saja tidak keberatan, tetapi banyak murid Istana Dewa Iblis yang agak tidak yakin. Kakak senior, mengapa kita harus mendengarkan orang ini? Kami bukan murid Institut Jia Sen, kata seorang murid Istana Dewa Iblis tidak yakin. Mata indah Yun Ran menatap murid yang membantah, dan dia langsung layu. Zua Wen benar, King Longzi dan Guisa tidak bisa ditemukan. Memang agak tidak pantas bagi kita untuk sendirian. Kata Yun Ran acu-ta-acu, tapi matanya yang indah tertuju pada Zua Wen. Bahkan dia kagum dengan pertarungan barusan. Kekuatan pemuda di depannya terlalu menakutkan. Di saat yang sama, dia juga mengingat berbagai rumor tentang Zua Wen. Apakah artefak suci abadi benar-benar ajaib? Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Zua Wen ke tingkat yang menakutkan. Tanpa ragu, Yun Ran menghubungkan kekuatan pertempuran Zua Wen dengan artefak suci abadi di tubuhnya. Hanya artefak suci abadi yang bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Zua Wen mengobrol sebentar Tian dan yang lainnya, lalu dia melangkah ke udara dan mendarat di antara Mo Wen dan Fou Wen. Dengan lambayan lengan bajunya, maka keberuntungan suci itu menyebar dan membentuk penghalang emas di sekitar mereka berdua. Dia duduk di antara mereka berdua dengan sedikit kegembiraan di matanya. 1847 Zua Wen duduk bersila di udara, sementara yang lain menemukan tempat untuk duduk bersila, diam-diam menyempurnakan keberuntungan suci di tubuh mereka. Dengan menggunakan kekuatan keberuntungan suci di tubuh mereka, mereka diam-diam memahami kekuatan hukum di tubuh mereka, ingin menggunakan kekuatan keberuntungan suci ini untuk menerobos ke alam suci. Seiring berlalunya waktu, tekanan suci di tubuh Wu Dai dan Gata semakin kuat. Hukum tersebut tetap melekat di tubuh mereka dan menyatu dengan kekuatan suci di dalam dan Tian mereka, sehingga memulai terobosan terakhir. Wu Dai dan Gata akan menerobos. Lu Han Tian dan Yun Ran berdiri pada saat bersamaan. Keduanya adalah sage mendalam, dan karena sepuluh pola emas, hanya butuh dua hari bagi mereka untuk maju dari alam suci mendalam kekosongan ke alam suci mendalam Nirwana. Adapun Wu Dai dan Gata, mereka berdua adalah sage setengah langkah, jadi waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk maju ke alam suci secara alami jauh lebih lama daripada Lu Han Tian dan Yun Ran. Selain itu, untuk maju ke alam suci, seseorang harus melewati kesengsaraan suci, yang membutuhkan banyak waktu dan landasan. Wu Dai dan Gata hanya memahami satu jenis hukum, jadi setelah mendapatkan sepuluh pola emas, wajar bagi mereka untuk maju ke alam suci dalam lima hari. Yang paling aneh sebenarnya oleh sepuluh pola emas, tetapi tidak ada tanda-tanda dia akan menerobos. Hal ini membuat Lu Han Tian dan Yun Ran merasa sangat aneh. Terlebih lagi, keduanya tidak bisa melihat alam Yang Yi sama sekali. Mereka hanya secara samar-samar merasa bahwa Yang Yi seharusnya adalah seorang sage yang mendalam. Pada saat ini, Yang Yi sedang bersandar di dinding bobrok, sementara Jian Mu berdiri di sampingnya dengan tatapan kejam. Yang Yi melirik ke arah Jian Mu dan berkata, Saudara muda Jian Mu, jika kamu ingin mendapatkan sepuluh pola emas, itu akan sangat mudah, bukan? Mengapa Anda sengaja berhenti pada sembilan pola emas? Mata Jian Mu berkedip-kedip dan dia berkata, Karena aku masih berhutang budi pada Chen Sui dan aku punya kegunaan sendiri untuk sembilan pola emas ini. Setelah Anda mencapai sepuluh pola emas, kekuatan keberuntungan orang suci di dalamnya akan membantu Anda menerobos ke alam suci. Saat itu, pola emas akan berubah menjadi kekuatan Anda. Namun, sebelum Anda mencapai sepuluh pola emas, pola emas tersebut sebenarnya bisa ditawarkan dengan sendirinya. Saat ini, Yang Yi berhenti bicara. Matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat ke arah Jian Mu. Jian Mu sedikit mengernyit dan menghela nafas. Saya hanya mengambil tindakan pencegahan. Saya harap kakak senior tidak ikut campur dalam masalah ini. Yang Yi menatap Jian Mu dengan serius. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Setelah bantuan ini terbayar, kamu bisa pergi bersamaku. Pedangmu sangat cocok untuk mengembangkan hukum tanpa emosi. Mungkin kamu belum memahami betapa kuatnya hukum tanpa emosi, tapi kamu akan mengetahuinya di masa depan. Mata Jian Mu menunjukkan sedikit kesedihan saat dia berkata, Kakak senior, saya mengerti. Setelah membalas Budi, saya ingin pergi ke sekte surga terbakar lagi. Kalau begitu, saya akan pergi bersamamu. Namun Yang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak bisa pergi ke sekte surga terbakar. Zuawan memiliki artefak suci abadi. Saya yakin dia akan membawamu Cheng Sui kembali. Kamu mungkin bertemu lagi di masa depan. Mendengar ini, Jian Mu terdiam. Kesengsaraan suci wudai dan gata sungguh luar biasa. Bagaimanapun, yang pertama adalah kaisar iblis yang langka dan kuat, dan jiwa armor scotch yang terakhir bahkan lebih luar biasa. Di awan gelap, petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti ular piton emas yang terjalin. Meski petir emas sangat menakutkan, wudai dan gata bahkan lebih luar biasa. Setelah dua hari, keduanya akhirnya melewati kesengsaraan suci. Kekuatan di tubuh mereka semuanya telah berubah menjadi sane force yang kuat. Selain itu, karena kesengsaraan suci, kekuatan suci dalam tubuh mereka dan hukum kekuatan suci menjadi semakin kompatibel. Hindari alam suci misterius. Mata Luhantian dan Yun Ran berbinar pada saat bersamaan. Mereka masing-masing bergegas ke sisi gata dan wudai. Murid-murid lain dari Institut Dewa Baik dan Istana Dewa Iblis juga berkumpul, mata mereka dipenuhi rasa iri. Gata, selamat telah menjadi orang suci. Luhantian tertawa dan berterus terang. Gata tersenyum malu-malu, tapi matanya yang indah tertuju pada Zua Wen di langit. Dia berkata dengan cemas, saya ingin tahu apakah dua kembaran kakak Zua Wen berhasil menjadi orang suci. Orang itu pasti bisa. Anda dapat yakin. Luhantian tersenyum tipis, matanya juga tertuju pada Zua Wen. Pada saat yang sama, wudai, yang dikelilingi oleh orang-orang Istana Dewa Iblis, juga melihat ke arah Zua Wen. Ledakan. Sementara semua orang menunggu dengan nafas tertahan, dua sein aura yang menakutkan membubung ke langit, menerobos seluruh dunia kabut kuning. Itu seperti cahaya matahari terbit, menyinari tanah. Dua dopelganger Zua Wen akan melewati kesengsaraan suci. Kedua sein aura membubung ke langit, menarik perhatian Luhantian dan yang lainnya. Mereka semua mengangkat kepala dan memandangi dua dopelganger yang melayang di langit dengan kagum. Zua Wen membuka matanya dan menatap ke langit. Di ujung langit, awan hijau tua terus berkumpul, dan kilat keemasan gelap mengamuk di dalam. Terlebih lagi, petir emas gelap itu begitu pekat sehingga bisa bermanifestasi menjadi bunga teratai emas yang mekar, tampak indah dan menakutkan. Ledakan. Sambaran petir emas turun dari langit. Saat turun, teratai emas yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Kekuatannya menyebar, menyebabkan banyak makhluk hidup di dunia gemetar. Sungguh kesengsaraan suci yang menakutkan. Wajah Luhantian dan yang lainnya sedikit jelek. Kesengsaraan suci yang dilewati oleh dua kembaran Zua Wen terlalu menakutkan. Itu jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan suci Wu Dai dan Gata. Di antara sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya ada teratai emas ilusi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita lewati kesengsaraan suci bersama-sama. Melihat kilat emas yang menakutkan di langit, mata Zua Wen menyipit. Sambil berpikir, dia mengendalikan kedua dopelganger itu untuk bergegas keluar. Mo Wen dan Fo Wen memegang pedang perintah Buddha emas di tangan mereka dan bangkit, berdiri di atas petir emas. Ledakan. Kekuatan petir yang mengerikan meledak, dan dopelganger Buddha dan iblis meraung marah. Mereka menebas dengan pedang perintah Buddha mereka, dan petir emas itu dimusnahkan. Kekuatan gabungan dari dopelganger Buddha dan iblis sangat besar dan kuat. Dikatakan bahwa kombinasi Buddha dan iblis dapat menghasilkan energi jenis baru, yaitu kekuatan Buddha dan iblis. Saat itu, Buddha pejuang dan petapa iblis telah menggabungkan kedua jenis energi tersebut dan memurnikannya menjadi mata iblis Buddha. Ketika kembaran Buddha dan iblis Zua Wen bergabung, kekuatan Buddha dan iblis yang terbentuk begitu kuat sehingga bahkan petir emas yang dibentuk oleh kesengsaraan suci tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Ledakan. Teratai emas yang tak terhitung jumlahnya lahir dari awan petir. Teratai bermekaran, dan kelopaknya meledak. Ruang di sekitarnya hancur menjadi retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di bawah kekuatan mengerikan dari teratai emas. Luhantian dan yang lainnya menjadi pucat. Kesengsaraan suci Zua Wen terlalu kuat. Bahkan orang suci biasa pun mungkin akan jatuh menghadapi kesengsaraan orang suci seperti itu. Namun, kembaran Buddha dan iblis Zua Wen tidak takut. Hukum karma Buddha dan dopelganger iblis bergabung menjadi kekuatan suci Buddha dan dopelganger iblis bergabung menjadi kekuatan suci iblis. Ketika kekuatan suci Buddha dan kekuatan suci iblis bergabung bersama, kekuatan Buddha dan kekuatan suci iblis membentuk dopelganger Buddha dan iblis yang menakutkan. Meskipun petir emas telah menghasilkan teratai emas yang tak terhitung jumlahnya, petir itu masih hancur menjadi debu oleh kekuatan gabungan dari dopelganger Buddha dan iblis. Kesengsaraan suci kedua dopelganger itu berlangsung selama tiga hari tiga malam sebelum akhirnya meredah. Tidak ada keraguan bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan sein kesengsaraan semakin kuat. Namun, penampilan dopelganger Buddha dan iblis telah mengejutkan semua orang. Tidak peduli seberapa kuat sein kesengsaraan, kekuatan gabungan dari dua dopelganger semakin kuat. Kesengsaraan suci yang menakutkan tidak dapat melakukan apapun terhadap dopelganger Buddha dan iblis. Ledakan. Ledakan. Ketika kesengsaraan suci berangsur-angsur meredah, dopelganger Buddha dan iblis turun dari langit. Tatapan mereka tertuju pada Zuawen saat mereka sedikit menundukkan kepala, seolah menunggu Zuawen memberi mereka perintah. Zuawen, kedua dopelganger mu telah berhasil menerobos. Selamat. Luhantian dan yang lainnya maju untuk menyambut mereka. Mereka menatap Zuawen dengan kegembiraan di mata mereka. Zuawen juga memperlihatkan ekspresi gembira. Klon Buddha dan iblis akhirnya berhasil menembus alam sage yang mendalam. Terlebih lagi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dopelganger Buddha dan iblis sangat berbeda dari sebelumnya. Buddha dan iblis bisa digabungkan. Zuawen bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, dengan sebuah pemikiran, dopelganger Buddha dan iblis bergabung bersama. Tiba-tiba, energi iblis hitam dan energi Buddha emas dengan cepat beredar seperti cairan. Ledakan, 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 ledakan. Kedua dopelganger itu bergabung bersama, membentuk sosok yang agung. Sisi kiri sosok ini seperti setan, sedangkan sisi kanannya seperti Buddha. Ledakan, ledakan. Saat kembaran Buddha dan iblis ini muncul, aura kuno yang menakutkan meluap. Luhantian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan keterkejutan di mata mereka. Ini. Mata Luhantian dipenuhi ketakutan. Tekanan yang dikeluarkan oleh dopelganger Buddha dan iblis ini begitu mengerikan hingga tubuh mereka bahkan gemetar. Mereka merasa ingin bersujud dalam ibadah. Zuawen menarik tangan kanannya, dan dopelganger Buddha dan iblis dengan cepat menyusut, berubah menjadi mata seukuran ibu jari. Warna hitam dan emas terus beredar di mata ini, dan energi Buddha dan energi iblis bergantian. Itu adalah mata setan Buddha. Setelah dopelganger Buddha dan iblis menjadi sage besar, kekuatan mata iblis Buddha telah terbuka sepenuhnya. Suara mendesing. Mata setan Buddha melesat ke dahi Zuawen seperti aliran cahaya. Tiba-tiba, aura di tubuh Zuawen menjadi ratusan kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat ini, Zuawen secara bersamaan membawa kekuatan Buddha dan iblis. Kekuatan sebenarnya dari mata iblis Buddha ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Kekosongan dalam satu pikiran, mata setan Buddha muncul. Zuawen berteriak, dan mata setan Buddha di dahinya terbuka. Energi Buddha dan energi iblis meledak pada saat bersamaan, melesat langsung ke langit. Di langit, dopelganger Buddha dan iblis melangkah keluar dari kehampaan. Tubuh besar mereka tak tergoyahkan, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Sang Buddha bersujud sembilan kali ke surga, sepuluh tempat paling berbahaya bagi iblis. Sembilan langit dan sepuluh bumi, Buddha dan iblis tidak ada bandingannya. Suara agung dan kuno datang dari dopelganger Buddha dan iblis di langit, meledak di telinga Zuawen. Sang Buddha bersujud sembilan kali ke surga, sepuluh tempat paling berbahaya bagi iblis. Sembilan langit dan sepuluh bumi, Buddha dan iblis tidak ada bandingannya. Zuawen bergumam bersamaan dengan suara bayangan Buddha iblis. Saat dia mengulangi kalimat ini, matanya menunjukkan ekspresi pengertian. Terlebih lagi, Zuawen bernyanyi semakin cepat. Ia dapat merasakan bahwa kalimat ini mengandung arti yang berbeda. Zuawen, ini. Luhantian mundur puluhan meter dan menatap Zuawen, yang sedang duduk bersila di kejauhan. 1848 Sembilan koutou ke surga. Pada saat ini, mata iblis Buddha telah terbangun sepenuhnya. Sembilan koutou mata iblis Buddha ke surga dan sepuluh negeri berbahaya mata iblis adalah keterampilan utama mata iblis Buddha. Sembilan koutou Buddha dimenai ke surga, koutou pertama ke surga, koutou kedua ke surga, koutou ketiga ke surga, koutou keempat ke surga, koutou kelima ke surga, koutou ke enam ke surga, koutou ke tujuh ke surga, koutou ke delapan ke surga, dan koutou ke sembilan ke surga. Sepuluh negeri berbahaya mata iblis adalah tanah berbahaya pertama, tanah berbahaya kedua, tanah berbahaya ketiga, tanah berbahaya keempat, tanah berbahaya keempat, tanah berbahaya kelima, tanah berbahaya ke enam, tanah berbahaya ke tujuh, tanah tak tergoyahkan ke delapan, tanah tak bergerak ke delapan tanah, tanah berbahaya ke sembilan, dan tanah berbahaya ke sepuluh. Setelah Buddha dimenai terbangun, itu sebenarnya bisa memicu skill yang terkandung di dalamnya. Aku bertanya-tanya seberapa kuat skill ini. Zuawan perlahan berdiri, dan mata setan Buddha di antara alisnya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan dan hitam. Dia menekan dengan tangan kanannya dan berteriak, sembilan koutou Buddha dimenai ke surga, koutou pertama ke surga. Begitu dia mengatakan itu, patung Buddha besar di langit maju selangkah. Mengikuti instruksi Zuawan, telapak tangan Buddha yang besar jatuh dari langit dan hancur dengan suara gemuruh. Ledakan, ledakan. Kekuatan telapak tangan Buddha ini sangat menakutkan. Saat telapak tangan jatuh, seluruh langit tampak diambang kehancuran, dan ruang di sekitarnya retak terbuka. Ketika telapak tangan Buddha akhirnya mendarat di tanah, gelombang kejut setinggi ribuan meter menyebar ke segala arah dengan telapak tangan Buddha sebagai pusatnya, menyebabkan bumi bergetar hebat. Dalam sekejap, banyak retakan muncul di tanah, dan area dalam radius seribu mil berubah menjadi reruntuhan yang mengerikan. Adapun Luhantian dan yang lainnya, meskipun mereka berdiri tidak jauh dari Zuawan, telapak tangan Buddha berada di bawah kendali Zuawan, jadi mereka secara alami tidak terluka. Serangan yang mengerikan. Melihat kekuatan penghancur yang dahsyat yang disebabkan oleh telapak tangan Buddha, Luhantian dan yang lainnya tercengang dan dalam hati mendecahkan bibir mereka. Bahkan Zuawan sedikit terkejut. Ini hanyalah koutou pertama dari sembilan koutou Buddha dimenai ke surga, namun kekuatannya sudah sangat menakutkan. Itu sudah mencapai tingkat sage mendalam biasa. Lalu, bukankah delapan koutou yang tersisa akan lebih menakutkan? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari mata iblis Buddha? Zuawan memperlihatkan ekspresi ekstasi. Sebelum mata iblis Buddha terbangun, itu sebenarnya tidak ada gunanya baginya. Bahkan setelah dia terpecah menjadi dua klon, bantuan yang diberikan kepadanya sangat terbatas. Sekarang kedua doppelganger Buddha dan iblis telah menjadi orang suci, mereka bergabung untuk membentuk mata iblis Buddha. Kekuatan dari dua keterampilan yang terkandung di dalamnya sebenarnya sangat menakutkan. Xiao Hei, tunggu sampai kamu benar-benar berubah. Tubuh asliku akan menjadi orang suci sejati. Lalu, kita akan bertarung ke segala arah dan kehancuran. Zuawan mengangkat kepalanya, dan tatapannya menembus lapisan kabut kuning dan mendarat di sembilan platform persegi di sekitar sembilan platform surgawi dunia bawah. Dia tahu bahwa identitasnya telah terungkap sepenuhnya. Selain itu, dia telah membunuh semua murid elit dari kekuatan lain di alam Neterward ke-9. Ditambah dengan fakta bahwa Zuawan memiliki artefak suci abadi, alam sembilan Neterward tidak lagi menoleransinya. Setelah konferensi sembilan Neterward berakhir, dia tahu bahwa dia akan menghadapi seluruh dunia sembilan Neterward. Meski begitu, apa yang dia takutkan? Sebelum berpartisipasi dalam konferensi sembilan Neterward, dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di alam sembilan Neterward. Saya ingin menjadi orang suci. Zuawan meraung ke arah langit. Suaranya seperti guntur, dan bergemuruh. Seluruh sembilan surga Neterward dipenuhi dengan suara Zuawan yang menakutkan dan nyaring. Tidak hanya di dunia kabut kuning, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di platform surgawi sembilan Neterward dapat dengan jelas mendengar suara heroik Zuawan. Apa? Zuawan ini belum menjadi orang suci. Anak ini mempunyai 25 garis emas pada dirinya sendiri. Dia hampir menduduki sebagian besar Saint Luke, dan dia masih belum menjadi Saint. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang yang gempar. Secara umum, 10 garis emas sudah cukup bagi seorang calon sage untuk menjadi orang suci. Namun, Zuawan ini aneh. Anak ini harus mati. Di platform persegi alam Marsial Neterward, Wuho mengambil langkah maju dan melayang di luar platform surgawi sembilan Neterward. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Di belakang Wuho, ada puluhan sosok. Mereka semua adalah tetua dari sekte bela diri suci. Kebanyakan dari mereka adalah calon sage. Awalnya, tetua agung dari sekte bela diri suci adalah seorang petapa misterius kekosongan, namun dia dilumpuhkan oleh Zuawan. Jenius nomor satu dari sekte bela diri suci, Wu Zantian, dan tiga murid inti juga telah dibunuh oleh Zuawan. Dendam ini tidak dapat didamaikan. Zuawan sombong dan mendominasi. Dia berani membunuh orang yang tidak bersalah di konferensi sembilan Neterward. Orang jahat seperti ini pantas dibunuh. Setelah sekte bela diri suci berdiri, monster tua abadi dari altar abadi, Bai Mei Seng dari Taman Seratus Bunga, Pembasmi Kekaisaran dari Liga Pembunuh, Yashahai, Raja Yongyeyama, dan gurun pulau Desolate semuanya membawa masing-masing petinggi dan berkumpul di samping Wu Ho. Kenam orang suci membawa seniman bela diri mereka yang kuat dan menatap platform surgawi sembilan Neterward dengan niat membunuh. Meskipun mereka tidak berani mendekati platform surgawi sembilan Neterward karena caorong, mereka bisa menunggu sampai konferensi sembilan Neterward berakhir. Pada saat itu, saat kematian Zuawan akan tiba. Semua orang benar. Zuawan terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita tidak dapat melakukan apapun padanya di platform surgawi sembilan Neterward? Begitu dia keluar, anak ini akan merasakan bagaimana rasanya mati. Suara jelas Safir Shor datang dari platform persegi alam Naga Neterward. Kemudian, dia membawa Penatua Rewa dan para petinggi Aula Naga Biru dan berkumpul di samping enam kekuatan. Para pemimpin dari enam kekuatan semuanya memandang ke arah pantai Safir dan menangkupkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih. Sebagai orang suci surgawi terkuat di alam sembilan Neterward, Safir Shor memiliki posisi dan bobot penting di hati para pemimpin kekuatan lain. Tuan Istana King benar, anak ini terlalu sombong. Dia harus diberi pelajaran. Raja kegelapan malam abadi dari Laut Yaksa tertawa. Yang lain juga segera menyetujuinya. Menghadapi sanjungan semua orang, King Yuan cukup menikmatinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Anak ini juga mengandalkan keunikan dunia kabut kuning, ditambah dengan fakta bahwa bajingan kecil ini tampaknya memiliki fisik yang sangat kuat. Jadi dia mampu menampilkan kekuatan yang begitu besar. Jika dia keluar dari dunia kabut kuning, belum lagi King Longsi, bahkan Guisa pun bisa dengan mudah menghadapinya. Pulau terpencil Huang Mo merenung sejenak sebelum menganggupkan kepalanya, Tuan Istana King benar. Dunia kabut kuning ini memang sangat bermanfaat bagi anak ini dengan fisiknya yang kuat. Dia hanya beruntung. Dia hanya bocah nakal yang belum memasuki alam suci. Ketika kita keluar dari dunia kabut kuning, kita harus meminta Guisa dan King Longsi memberinya pelajaran dan mengambil keberuntungan suci miliknya. Para pemimpin pasukan lain berdiskusi di antara mereka sendiri. Seolah-olah Zhuawan sudah menjadi ikan di talenan mereka. Zhuawan sudah selesai. Sepertinya para pemimpin kekuatan dunia nether akan bergabung untuk menghadapinya. Ketika konferensi 9 netherworld berakhir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Melihat pemandangan ini, banyak sekali kultifator yang memperhatikan konferensi 9 netherworld menggelengkan kepala dan menghela nafas. Di saat yang sama, mereka merasa kasihan. Mereka semua tahu bahwa Zhuawan memiliki artefak suci abadi, tetapi mereka menyesal tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkannya. Lagi pula, para pemimpin kekuatan dunia nether sudah menunggu di luar platform 9 netherworld. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapat bagian. Sebelumnya, saya ingin memperjelas bahwa Zhuawan adalah murid Akademi Ilahi. Nada bicara Safir Shor tiba-tiba berubah saat dia menatap dengan sinis ke arah Yan Ji, yang berada di platform persegi alam nether ilahi, dan melanjutkan, semua orang pasti sudah familiar dengan masalah ini. Saudara Yan, ketika anak ini keluar, menurutku Akademi Ilahimu tidak akan ikut campur, kan? Karena itu, para pemimpin kekuatan lain semua melihat ke platform persegi tempat alam nether ilahi berada. Bahkan prajurit bela diri lainnya sedang menatap Yan Ji. Mereka benar-benar ingin melihat bagaimana jawaban Yan Ji. Tatapan Yan Ji acu-ta'acu saat dia dengan dingin berkata, Safir Shor, kamu tidak berhak memutuskan apakah kamu ingin ikut campur atau tidak. Selain itu, sebaiknya Balai Naga Birumu tidak ikut campur dalam urusan Akademi Ilahi kami. Saat dia berbicara, matahari yang terik terbit dari tubuh Yan Ji. Aura orang suci surgawi menyebar ke segala arah seperti lautan luas, menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya. Tatapan Safir Shor menyipit saat dia berkata dengan terkejut, sepertinya kamu telah sepenuhnya mengkonsolidasikan alam suci yin surgawi dan bahkan berkultivasi ke puncak alam suci yin surgawi. Para pemimpin lain dari enam kekuatan lainnya juga tampak tergerak. Mereka juga tahu bahwa Yan Ji telah menjadi orang suci surgawi. Namun, mereka tidak menyangka Yan Ji akan berkultivasi ke puncak alam suci yin surgawi dalam waktu 4 hingga 5 tahun yang begitu singkat. Kecepatan ini agak terlalu cepat. Huff! Yan Ji, aku tahu kamu orang yang pintar. Ketika konferensi sembilan Neterward berakhir, saya harap Anda tidak melakukan sesuatu yang akan Anda sesali. Safir Shor mendengus dingin saat tatapannya tertuju pada platform persegi alam di Meneter. Dia bertanya, Zhao Jun, sebagai ketua istana dari Istana Dewa Iblis, kamu bisa dianggap sebagai pemimpin sebuah kekuatan yang berdiri di puncak alam sembilan Neterward. Bukankah seharusnya kamu membuat pernyataan sekarang? Zhao Jun adalah penguasa istana dari Istana Dewa Iblis dan juga penguasa Yun Ran dan Wu Dai. Tubuh aslinya adalah ular putih berumur seribu tahun yang telah dibudidayakan menjadi Demon Saint. Meskipun dia hanya berada di puncak alam sage yang mendalam, karena dia adalah seorang Demon Saint, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada para pemimpin lainnya. Dia seharusnya berada di level yang sama dengan Huang Mo di pulau terpencil, kedua setelah Safir Shor dan Yan Ji. Zhao Jun menyipitkan mata indahnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Tuan Istana King harus memilih orang lain. Wu Dai adalah murid favoritnya. Wu Dai telah memohon padanya berkali-kali sebelumnya. Jika dia bertemu Zua Wen kali ini, dia berharap dia tidak berurusan dengan Zua Wen. Meskipun godaan artefak Immortal Saint sangat besar, dia juga tahu betapa menakutkannya kekuatan artefak Immortal Saint. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam perselisihan antara Zua Wen dan dunia nether lainnya. Safir Shor sedikit mengernyit ketika dia mendengar penolakan Zhao Jun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena Zhao Jun tidak bersedia, dia tidak akan memaksanya. Pada saat ini, Chao Rong dan Gening sedang berdiri berdampingan di langit di atas platform 9 netherworld. Tuan Chao Rong, pemimpin dari tujuh kekuatan alam nether, yang dipimpin oleh alam naga nether, mungkin ingin berurusan dengan Zua Wen. Apakah Anda ingin ikut campur? Gening bertanya pada Chao Rong dengan suara rendah. 1849 Tantangan dan Tantangan Gening mengangguk. Chao Rong benar. Zua Wen telah memahami lima kekuatan hukum sendirian, menjadikannya seorang jenius di atas rata-rata di dataran tengah. Namun, semakin banyak kekuatan hukum yang dimiliki seseorang, semakin sulit untuk mencapai kesucian dibandingkan dengan para kultifator biasa yang telah memahami satu hukum. Chao Rong telah melihat terlalu banyak orang setengah suci jenius seperti Zua Wen yang telah memahami banyak hukum di dataran tengah, namun tidak banyak dari mereka yang pada akhirnya bisa mencapai kesucian. Kesucian adalah belenggu yang sangat sulit dan kuat bagi para kultifator. Ditambah dengan sulitnya memahami berbagai hukum, pada dasarnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika Zua Wen berhasil mencapai kesucian, Chao Rong berencana merekomendasikan dia ke kuil ilahi Chaotik. Tidak ada salahnya membantu Zua Wen. Namun, Zua Wen belum mencapai kesucian. Ada banyak hal yang tidak diketahui sebelum dia, jadi Chao Rong jelas tidak akan tertarik membantu Zua Wen. Faktanya, dia akan memperlakukannya dengan dingin. Menurutnya, betapapun berbakatnya seorang jenius, mereka akan menjadi sampah jika tidak dewasa. Lagi pula, ada terlalu banyak contoh orang jenius yang mati di tengah jalan. Terlalu banyak untuk disebutkan. Sidang ketiga akan segera berakhir. Sudah waktunya untuk mengeluarkan anak-anak kecil ini, kata Chao Rong acuh tak acuh. Tuan Chao Rong, apakah Anda mempunyai gambaran tentang sembilan tempat kali ini? Gening bertanya dengan sopan. Chao Rong tersenyum dan berkata, tentu saja, saya berencana menilai berdasarkan jumlah garis emas dan kekuatan keseluruhan. Dengan itu, Chao Rong melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat keluar dari tangannya. Kabut kuning di dunia berangsur-angsur-surut, menampakkan penampakan aslinya. Saat kabut kuning surut, seni terlarang dan pembatasan di dunia ini juga lenyap. Para penggarap yang tersisa di dunia ini semuanya menemukan bahwa mereka dapat sekali lagi menggunakan kekuatan hukum yang sebelumnya tidak dapat mereka gunakan. Kabut kuning telah hilang. Apakah itu berarti sidang ketiga telah berakhir? Zuawan dan yang lainnya mengangkat kepala. Mereka tercengang saat melihat kabut kuning surut. Saat ini, Chaorong dan Gening melayang di atas dunia kabut kuning. Mereka menatap Zuawan dan yang lainnya dalam diam dan berkata, batas waktu dunia kabut kuning telah habis. Uji coba ketiga telah resmi berakhir. Saat kata-kata ini diucapkan, dua sosok bergegas dari dua arah dunia kabut kuning lainnya. Zuawan dan yang lainnya menyipitkan mata saat melihat kedua sosok itu. Mereka sudah tidak asing lagi dengan kedua sosok ini. Mereka adalah Guisa dan King Longzi yang melarikan diri sebelumnya. Mereka berdua juga memperhatikan bahwa setelah kabut kuning menghilang, kekuatan hukum dan energi suci di tubuh mereka dapat dimobilisasi, sehingga mereka segera bergegas keluar. Keduanya berhenti tidak jauh dari Zuawan dan menatap Zuawan dan yang lainnya dengan tatapan tidak bersahabat. Terutama ketika mereka melihat Zuawan, tatapan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, di dunia kabut kuning, mereka tidak mampu mengerahkan kekuatan hukum di dalam tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan artefak suci di cincin roh mereka. Zuowen juga sangat aneh. Tubuhnya sangat kuat, jadi dia dengan kuat menekannya, menyebabkan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sekarang setelah kabut kuning menghilang, mereka akhirnya bisa menggunakan kekuatan hukum mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Zuawan masih belum menjadi orang suci, dan dia sama sekali bukan tandingan mereka. Merasakan niat membunuh di mata Guisa dan King Longzi, Zuawan mengabaikannya. Pandangannya tertuju pada Chaorong. Dia tahu bahwa Chaorong akan mengumumumkan hasilnya. Manfaat terbesar dari konferensi sembilan ketenangan ini adalah keberuntungan suci yang lahir dari surga sembilan ketenangan. Yang kedua adalah kunci menuju tanah tengah. Aku pikir karena kalian semua mampu bertahan sampai sekarang, kalian dapat dianggap sebagai elit jenius di antara semua kultifator di konferensi sembilan ketenangan ini. Kalian semua kurang lebih mendapat manfaat dari keberuntungan suci, jadi aku menang. Jangan membicarakan hal ini lagi. Apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah hanya sembilan dari Anda yang bisa mendapatkan kuncinya, tetapi ada lebih dari sepuluh dari Anda. Kali ini, saya akan memberi peringkat kepada Anda berdasarkan jumlah garis emas di tubuh Anda dan kekuatan Anda secara keseluruhan. Titik, apakah Anda keberatan? Pada titik ini, Chao Rong dengan sengaja melirik kerumunan di bawah. Zua Wen dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Mereka semua menggelengkan kepala. Chao Rong mengangguk, lalu menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata, Namamu Zua Wen. Kali ini, kamu memperoleh dua puluh lima garis emas dan menduduki peringkat pertama dalam konferensi sembilan ketenangan. Begitu Chao Rong mengatakan ini, banyak orang di sekitarnya menjadi gempar. Jelas sekali bahwa Zua Wen menduduki peringkat pertama dalam konferensi sembilan ketenangan, yang agak tidak terduga. Mata King Longzi bahkan lebih gelap. Awalnya, dia seharusnya menjadi yang pertama di konferensi sembilan ketenangan, tetapi dia tidak menyangka Zua Wen akan muncul begitu saja. Para pemimpin dari tujuh kekuatan yang dipimpin oleh pantai safir dari alam sembilan ketenangan dipenuhi dengan niat membunuh dan bahkan keserakahan. Konferensi sembilan ketenangan akan segera berakhir, yang berarti pembatasan pada permukaan platform sembilan ketenangan akan dicabut. Saat itu, Zua Wen tidak akan bisa melarikan diri. Mata Cao Rong masih acuh tak acuh. Setelah mengumumkan yang pertama di konferensi sembilan ketenangan, dia juga mengumumkan delapan nama lainnya. Kedua, King Longzi, ketiga, Yang Yi, keempat, Lu Han Tian, kelima, Yun Ran, keenam, Wu Dai, ketujuh, Gata, kedelapan, Gu Isa, dan kesembilan, Jian Mu. Pada titik ini, peringkat konferensi sembilan ketenangan telah diputuskan sepenuhnya. Zua Wen langsung menjadi kuda hitam terbesar kali ini, yang mengejutkan semua orang. Tuan Cao Rong, saya yakin Anda tahu keunikan dunia kabut kuning. Di sana, kita tidak bisa menggunakan kekuatan penuh kita sama sekali. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan Saint Luke untuk bertarung. Adil bagi kita. Tiba-tiba, King Longzi berdiri dan melirik ke arah Zua Wen, yang tidak jauh darinya. Dia melanjutkan, keberuntungan anak ini cukup bagus sebelumnya. Ditambah dengan metode tercelanya, dia memperoleh cukup banyak Saint Luke. Karena tingkat pengolahannya yang belum mencapai alam suci, maka ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi perai peringkat pertama dalam konferensi sembilan ketenangan. Cao Rong mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Tubuh King Longzi bergetar, dan dia dengan cepat berkata, saya tidak berani. Cao Rong berasal dari Kuil Primal Chaos. King Longzi tidak berani menyinggung perasaannya. Ia melanjutkan, apapun yang terjadi, kultifator nomor satu di sembilan dunia bawah haruslah yang terkuat. Jika pemuda ini bisa mengalahkanku, dia akan menjadi kultifator nomor satu di sembilan dunia bawah. Ekspresi Luhantian berubah ketika dia mendengar kata-kata King Longzi. Dia berkata, King Longzi, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Kamu bukan tandingan Zuo Wen di dunia kabut kuning dan melarikan diri seperti anjing liar. Sekarang setelah kamu keluar, kamu berteriak-teriak untuk menantang Zuo Wen. Tindakanmu benar-benar tidak tahu malu. Mendengar itu, King Longzi dengan dingin menatap ke arah Luhantian dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kekuatannya lebih rendah dariku, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi yang terkuat di sembilan dunia bawah. Gelar ini sama sekali tidak layak diterima. Kamu sudah berada di alam sage sekilas ketiga, dan Zuo Wen bahkan belum memasuki alam sage. Tidakkah kamu merasa malu menantang Zuo Wen? Jika Zuo Wen memiliki kultifasi yang sama dengan Anda, apakah Anda berani menantangnya? Luhantian berkata dengan marah. King Longzi tidak mengatakan apapun. Dia memandang Cao Rong. Dia tahu keputusan ada di tangan Cao Rong. semuanya akan baik-baik saja. Tuan Cao Rong, King Longzi benar. Tidak peduli apapun, kultifator nomor satu dari sembilan dunia bawah seharusnya pantas mendapatkannya, bukan. Sepotong sampah yang bahkan belum memasuki alam suci tidaklah cukup kuat. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi orang nomor satu di sembilan dunia bawah? Semua orang di bawah Saint Realam adalah seekor semut. Meskipun pemuda ini telah memahami cukup banyak kekuatan hukum, masih belum diketahui apakah dia bisa menjadi seorang kultifator Saint Realam. Membiarkan sampah yang bahkan belum menjadi Saint Kultifator Alam menjadi orang nomor satu di sembilan dunia bawah agak tidak pantas. Safir Shor berdiri di luar platform langit sembilan dunia bawah. Dia menggenggam tangannya pada Cao Rong dan berbicara dengan sopan. Cao Rong tersenyum tipis. Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa menantangnya. Jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan orang nomor satu di sembilan dunia bawah, kamu bisa menantang Zua Wen. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu akan menjadi orang nomor satu di sembilan dunia bawah. Kamu bahkan bisa mengambil keberuntungan suci di tubuhnya. Ini adalah tugas orang nomor satu di sembilan dunia bawah. Begitu Cao Rong mengatakan itu, para penggarap di sekitarnya menjadi gempar. Kata-kata Cao Rong sangat jelas. Selama seseorang merasa dirinya lebih kuat dari Zua Wen, mereka dapat menantang Zua Wen. Jika mereka mengalahkan Zua Wen, mereka akan menjadi orang nomor satu baru di sembilan dunia bawah. King Longzi dan Guisa saling bertukar pandang. Mereka berdua sangat gembira. Kata-kata Cao Rong tidak diragukan lagi bermanfaat bagi mereka. Di sisi lain, Lu Hantian dan murid-murid lain dari Akademi Dewa baik mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa peraturan ini sangat merugikan Zua Wen. Tuan Cao Rong, ini. Lu Hantian masih ingin berbicara, tapi Cao Rong memelototinya. Sein Aura yang menakutkan hancur. Lu Hantian hanya bisa gemetaran. Dia dengan paksa menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Keputusanku tidak bisa dilanggar. Jika kamu berani menyela lain kali, kamu tahu konsekuensinya. Kata Cao Rong. Sein Aura yang menakutkan perlahan-lahan mundur. Wajahnya masih tenang. Kakak Hantian, karena banyak orang yang tidak yakin bahwa aku adalah orang nomor satu di sembilan dunia bawah, maka aku akan menerima tantangan itu. Jika tidak, orang lain akan mengatakan bahwa aku pengecut. Zua Wen melambaikan tangannya pada Lu Hantian dan berkata dengan acuh tak acuh. Lu Hantian menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan mata setan Buddha yang ditunjukkan Zua Wen, kekhawatiran di hatinya berkurang banyak. Dia tahu bahwa meskipun Zua Wen bukan lawan King Longzi, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Zua Wen maju selangkah dan menatap Guisa dan King Longzi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua tidak yakin. Apakah kalian ingin berkumpul atau ingin datang satu per satu? Kita harus bersatu untuk membunuhmu. Aku sendiri sudah cukup. Guisa mencibir. Dia maju selangkah dan Ki Iblis di tubuhnya melonjak dan melesat ke langit. Demoniki menjadi semakin menakutkan. Itu berkumpul menjadi kepala Iblis besar di langit. Kepala Iblis ini memegang pedang pembantaian. Kultivasi Guisa telah maju ke alam suci kekosongan. Dia juga telah memahami hukum pembantaian dan hukum pembantaian. Kombinasi kedua hukum tersebut tanpa cacat. Cukup membuat Zua Wen menderita. Di luar panggung langit sembilan dunia bawah, Huang memperlihatkan senyuman. Melihat serangan Guisa, matanya penuh percaya diri. Mati. Guisa tertawa sinis. Dia maju selangkah dan berdiri di bahu kepala Iblis. Lalu, dia menekan dengan tangan kanannya. Kepala Iblis memegang pedang pembantaian dan menebasnya dari langit. Angin astral yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Serangan yang sangat kuat. Serangan Guisa menyebabkan banyak seniman bela diri menjadi pucat. Jelas sekali bahwa Guisa telah menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Zua Wen berdiri di udara dan membuka mata apinya. Nyala api membumbung ke langit dan tanda api yang kompleks menyebar di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, Zua Wen mengaktifkan kekuatan penuh tubuh suci miliknya. Pembuluh darah emas dikombinasikan dengan tanda api dan api emas membakar permukaan tubuhnya. Merusak. 1850. Abstain King Long Si. Pukulan ini mengandung kekuatan 10 ribu kati dan dapat menembus semua teknik. Yang paling. Pedang yang dibentuk oleh hukum pembantaian langsung roboh. Kaki Zua Wen memantul dan urat emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan menyala menyebar. Sepertinya ada matahari kecil di tubuh Zua Wen memancarkan cahaya warna-warni yang luar biasa. Wajah Guisa sangat jelek. Pedang yang dibentuk oleh hukum pembantaian telah langsung dihancurkan oleh pukulan Zua Wen. Ini di luar dugaannya. Hukum Mosa, Setan dan Monster. Kekuatan hukum Mosa berada di atas hukum pembantaian. Guisa tidak percaya bahwa hukum Mosa tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zua Wen. Begitu dia mengatakan itu, sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kepala iblis besar itu. Setan, Monster, Hantu, dan Monster semuanya bergegas keluar. Seolah-olah ada 100 hantu berjalan di malam hari. Zua Wen meninju dengan tangan kanannya. Api emas membubung ke langit. Setan dan Monster yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketika mereka dikelilingi oleh api emas yang menakutkan dan dimusnahkan. Berdebar. 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 Setelah memusnahkan iblis dan Monster ini, kaki Zua Wen menendang udara tiga kali, mengubah arah tiga kali. Dia seperti burung rok yang melebarkan sayapnya saat dia turun di depan bayangan iblis besar. Gemuruh. Kemudian, Zua Wen meninju lagi. Kekuatan tertinggi dari badan suci dihancurkan. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Seolah-olah meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Merusak. Murid Guisa menyusut. Dia meraung dan menekan dengan tangan kanannya. Bayangan iblis yang menakutkan itu mengulurkan tangan besarnya, mengepalkan jari-jarinya, dan menghantam ke arah Zua Wen. Dibandingkan dengan tubuh Zua Wen, kepalan besar itu sekecil semut. Tinju Zua Wen panjangnya ratusan meter. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan. Di bawah tinju bayangan iblis, tubuh mungil Zua Wen menjadi tegak. Tubuh kecilnya mengandung kekuatan agung yang mampu mengguncang langit dan membelah bumi. Kemudian, tinju besar bayangan iblis itu hancur menjadi awan hitam yang tak terhitung jumlahnya di bawah tinju kecil Zua Wen. Namun, tubuh bayangan iblis itu terlalu besar. Tinju hanyalah sebagian kecil saja. Berdebar. 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 Zua Wen sangat cepat. Dia seperti bayangan halus saat dia melangkah di udara. Penonton terpesona. Mereka bahkan tidak bisa melihat tubuh Zua Wen dengan jelas. Setiap kali bayangan itu muncul, tubuh bayangan iblis itu memancarkan awan-awan hitam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tubuh besar bayangan iblis itu dipenuhi lubang. Seolah-olah ditusuk oleh ribuan pedang. Suara mendesing. Zua Wen mengambil langkah. Zua Wen kinya dan kiki. Ki, Zua Wen berhenti. Jadi, ini hukum Mosamu. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, kata Zua Wen sambil tersenyum mengejek. Mendengar ini, ekspresi Guisa menjadi sangat jelek. Kata-kata Zua Wen hanyalah sebuah penghinaan baginya. Gemuruh. Gemuruh. Saat suara Zua Wen turun, bayangan iblis yang dibentuk oleh hukum Mosam ledak terus-menerus. Kemudian, bayangan iblis itu runtuh menjadi ketiadaan. Guisa, yang berdiri di bahu Mo Ying, memasang ekspresi pucat saat dia jatuh dari langit dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu memaksaku. Guisa menjentikan jarinya. Cincin hitam muncul di tangan kanannya. Cincin itu ditutupi duri hitam. Demoniki memenuhi langit. Artefak Sein yang mendalam. Roda hantu. Ketika Guisa mengeluarkan cincin itu, banyak orang mengenali artefak suci yang mendalam di tangannya. Guisa adalah orang suci yang mendalam kekosongan. Dia bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari artefak orang suci yang mendalam. Dia seharusnya mampu menekan Zua Wen. Tuan pulau terpencil huang Mo mengerutkan kening dan berkata. Mati. Guisa berteriak saat dia mengeluarkan roda hantu. Dia mengayunkan tangan kanannya. Roda hantu terbang menuju Zua Wen seperti piring terbang. Dalam proses bergegas keluar, roda hantu berubah menjadi hantu cincin hitam tak berujung, pada seperti tetesan hujan hitam, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kulit kepala tergelitik. Adapun Guisa, dia seperti hantu, terus-menerus melesat di antara hantu cincin hitam yang tak terhitung jumlahnya, keberadaannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Suara mendesing. Suara mendesing. Guisa muncul di depan Zua Wen. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Zua Wen. Dia bahkan tidak menyebabkan fluktuasi spasial. Kecepatannya sangat cepat. Guisa adalah penguasa mutlak roda hantu. Dia bisa bergerak bebas dalam jangkauan roda hantu. Huang Mo berkata sambil tersenyum. Safir Shor dan yang lainnya sedikit terkejut. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan roda hantu sangatlah aneh. Bahkan bisa disebut istimewa. Zua Wen, mati. Suara dingin Guisa terdengar di telinga Zua Wen. Kemudian, Zua Wen menyadari ada beberapa suara siulan di sekelilingnya. Di sekeliling tubuhnya, empat roh jahat muncul. Mereka meninju pada saat bersamaan. Saat kekuatan tinju meledak, itu menciptakan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah keempatnya nyata. Dengan bantuan artefak suci yang mendalam, kecepatanmu meningkat pesat. Tapi kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan ini. Kamu terlalu naif. Zua Wen mencibir. Petir ungu menyebar dari tubuhnya. Di punggungnya, sepasang sayap petir ungu besar tumbuh. Ruang kosong. Saat sayap petir ungu terbentang, Zua Wen mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan hukum kekosongan naik dan menyebar ke sekitar sayap petir ungu seperti tentakel, menyebabkan sayap petir ungu itu samar-samar menunjukkan jejak abu-abu. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan dukungan hukum kekosongan, kecepatan sayap petir ungu Zua Wen meningkat ke tingkat yang menakutkan. Ketika tinju keempat iblis hantu tiba, Zua Wen menghilang dari tempatnya berdiri, dan serangan iblis hantu meleset. Apa? Dia menghilang. Wajah Guisa terlihat garang. Dia terkejut saat mengetahui bayangan Zua Wen terus-menerus berkedip di sekitar area yang ditutupi oleh roda hantu. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu akan runtuh. Hindari runtuh. Ketika Zua Wen berhenti beberapa ratus kaki dari Guisa, dia berkata dengan lembut. Tiba-tiba, ruang kosong di sekitar roda hantu mulai runtuh, membentuk ruang hampa hitam. Ledakan. Guisa, yang sedang berkeliaran di dalam roda hantu surah, membeku di tempatnya ketika kekosongan itu runtuh. Saat ini, Guisa tidak bergerak. Dia tertahan di kehampaan, mempertahankan postur menyerangnya. Seolah-olah ada banyak tali yang melilit tubuhnya. Suara mendesing. Zua Wen dengan santai berjalan ke sisi Guisa. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil roda hantu dari tangan Guisa dan perlahan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Anda. Guisa bingung dan jengkel, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekosongan itu runtuh dan dia menahan kekuatan mengerikan dari keruntuhan kehampaan itu. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bagaimana dengan saya? Zua Wen tidak tergesa-gesa atau lamban saat dia menghantamkan tinjunya ke perut Guisa. Guisa mengerang tertahan saat punggungnya membungkuh dan dia mengeluarkan setegup darah. Ditambah dengan fakta bahwa dia masih menahan kekuatan besar dari void collapse, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Zua Wen tidak peduli dengan ekspresi menyakitkan Guisa. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencubit dantian Guisa. Dia kemudian meraihnya dan suara balon meledak terdengar. Dantian, Anda melumpuhkan dantian saya. Guisa menahan rasa sakit sambil menangis putus asa. Para prajurit di sekitarnya menjadi gempar. Zua Wen benar-benar kejam. Dia tidak membunuh Guisa tetapi menghancurkan dantiannya. Hal ini membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Berderak. Penguasa pulau, Huang Mo, mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin kepada Zua Wen, Junior, itu sudah cukup. Jangan melangkah terlalu jauh. Zua Wen perlahan berbalik dan menatap Huang Mo, apakah ini dianggap keterlaluan? Dibandingkan dengan apa yang akan Anda lakukan, saya merasa hal semacam ini tidak berarti. Wajah Huang Mo membeku dan dia berkata dengan suara rendah, maafkan orang lain jika memungkinkan. Sudah ku bilang jangan membunuh Guisa. Melihat sikap pantang menyerah Huang Mo, Zua Wen tidak bisa diganggu olehnya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meraih jiwa baru lahir Guisa. Dia menekannya di antara alisnya dan dengan santai melemparkan mayat Guisa ke tanah. Celepuk. Tubuh Guisa jatuh ke tanah, menimbulkan banyak debu. Di saat yang sama, itu juga membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Ekspresi King Longzi menjadi serius. Dia tidak menyangka Guisa akan dibunuh dengan mudah. Zua Wen belum menjadi orang suci. Bukankah kekuatan bertarungnya terlalu menakutkan? Begitu Guisa meninggal, keberuntungannya memasuki dahi Zua Wen. Ledakan. 25 garis emas di dahi Zua Wen melebar lagi, melahirkan 3 garis emas lainnya, berubah menjadi 28 garis emas. Saat ketiga tato emas itu muncul, Zua Wen Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa kepompong emas yang diubah oleh Blackie di lautan kesadarannya telah berkembang cukup pesat. Bahkan mulai berdetak secara ritmis, seolah-olah itu adalah jantung yang penuh vitalitas. Zua Wen, setelah kamu memiliki lebih dari 30 garis emas, keberuntungan sucimu akan memungkinkanku untuk benar-benar keluar dari kepompongku dan berubah menjadi kupu-kupu. Saat kepompong emas itu berdetak, suara Xiao Hei muncul di benak Zua Wen. 30 garis emas. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Pandangannya tertuju pada King Long Zi, yang tidak jauh darinya. Dia melayang di udara dan menatap yang terakhir. King Long Zi, Gui Sa sudah mati. Tidakkah kamu ingin menjadi yang pertama dalam sembilan kata? Datang dan bertarung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tantangan Zua Wen langsung menarik perhatian banyak orang. Tatapan semua orang beralih ke King Long Zi. King Long Zi menyipitkan matanya. Kaki kanannya yang hendak melangkah ke depan tiba-tiba membeku karena Safir Shor tiba-tiba mengirimkan pesan kepadanya. King Long Zi, jangan terima tantangan ini. Orang ini agak aneh. Meskipun dia belum menjadi orang suci, kecakapan bertarungnya sangat menakutkan. Selain itu, orang ini memiliki lima jenis hukum. Saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk menghadapinya. Tunggu sampai konferensi sembilan kata selesai. Mendengar ini, mata King Long Zi berbinar. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia akhirnya menerima saran Safir Shor. Faktanya, King Long Zi tidak terlalu peduli dengan kehebatan pertempuran yang baru saja ditunjukkan Zua Wen. Yang dia takuti adalah orang ini memiliki lima jenis hukum pada dirinya pada saat yang bersamaan. Jika kelima jenis hukum itu muncul pada saat yang sama, bahkan jika dia adalah seorang-orang suci sekilas, akan sulit untuk menjatuhkannya. Aku kalah. Tuan Chow Rong, konferensi sembilan kata akan segera berakhir. King Long Zi tiba-tiba menangkupkan tangannya ke arah Chow Rong dan berkata dengan suara yang jelas. Dia tidak tersipu atau merasa malu karena kalah. Suara mendesing. Penyitaan King Long Zi menimbulkan keributan. Tidak ada yang mengira King Long Zi akan kalah. Bagaimanapun, dia telah bersumpah untuk menantang Zua Wen untuk posisi pertama di sembilan dunia bawah. Mungkinkah King Long Zi takut karena kematian Gui Sha? Seharusnya tidak begitu. Bagaimanapun, King Long Zi jauh lebih kuat dari Gui Sha. Dia seharusnya tidak takut pada Zua Wen.